Mas Mahendra yang ambil alih ya. Oke, sekarang kita sudah live streaming di YouTube. Jadi Bapak-Ibu ini acara kita yang ke-8 ya, dari plaster ini, seri yang ke-8. Oh iya, lupa. Congratulations ya Dion, hebat banget. Jadi klaster ini adalah klaster yang terfavorit dari semua klaster I4. Dan paling banyak pesertanya setiap mengadakan webminari, hebat banget ini. Ya, ini karena kita banyak bidangnya juga luas ya, cakupannya. Ya, terus ininya juga apa sih, pesertanya juga semangat ya. Artinya mengikuti terus gitu loh. Jadi I4 yang ini diikuti lagi yang lain gitu. Ya, Alhamdulillah itu. Syukurlah, kita cepat. Oke, sebentar lagi. Mbak Farah ini sepertinya sudah bisa di-admit all ya. Saya laksanakan Pak. Iya, oke. Terima kasih. Ini berarti Pak Soni posisi bangkok ya. Ini Mbak Farah, host kita di Jerman, pesertanya satu di Pak Robi di UK, Pak Ahmad di Thailand, Bangkok. Saya di Jepang. Paling malam di Dion ya, paling malam ya. Paling malam ya saya, paling malam. Pak Robi jam berapa sekarang? Pak Robi kurang lebih. Sekarang jam, hampir jam 1 siang. Paling malam itu. Makanya saya ini berusaha, apa, jendela di belakang ini saya tutupin bagaimana. Kelihatannya kan ya. Terang ya. Backline. Mbak Farah, Mbak Farah, bisa copy? Sebentar. Iya, Pak. Itu ada Ibu Murni yang background-nya juga. Itu dikasih akses. Ibu Murni ya, sebentar ya, Pak. Murni Rahmawati ya, Pak. Iya, betul. Itu juga dikasih akses ke host ya. Baiklah, kalau begitu sepertinya sekarang udah jam 3 malam. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Iswandaru juga, rupanya dari UK. Oh, Pak Iswandaru ada. Iya, ada. Oh, itu. Ini diaspora kita juga ini. Apa kabar? Anggota A4. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Kenal dengan Pak Rowi, Pak? Kayaknya belum pernah ketemu ya. Padahal tetanggaan. Saya dengar nama Pak Daru lama sekali, tapi belum sempat ketemu ya. Tinggal di mana, Pak? Routingham, Pak. Oh, ya. Dekat saya di Lohbro, Pak. Iya, anak saya satu lulus dari Lohbro, yang satu lagi kuliah di sana juga. Oh, gitu. Wah, ada Pak Suryawan. Iya, Pak. Mas Andik, sepertinya kita udah waktu ya. Silahkan dibuka. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, Bapak, Bapak, dan Ibu-Ibu dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Yang kami hormati, Koordinator Cluster Geography, Transportation, Booth Engineering, and Infrastructure, Ivo, Bapak, Dr. Yonisius Siringo-Ringo. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS, Prof. Adi Suprianto. Kemudian yang kami hormati, Dekan Fakultas Tainisipil, Perencanaan dan Kebumian, Ibu Dr. Murni Rahmawati. Bapak, Ibu anggota Ivo, dan peserta lecture yang berbahagia. Kami mengucapkan terimasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam lecture hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Cluster Geography, Transportation, Booth Engineering, and Infrastructure, serta Institut Teknologi 10 November ITS. Sudah bergabung bersama kita, tiga speaker yang akan berbagi ilmu dengan kita malam ini. Terimasi pada Dr. Robi Sutanto, kemudian Dr. Hita Priya Suprahitno, kemudian Dr. Ahmad Wicaksono. Detail CV masing-masing dari beliau akan kami sampaikan sebelum lecture dimulai. Sesuai dengan protak, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, mungkin singkat saja saya sampaikan secara langsung. Saya Mahindra Andik Maulana dari Departemen Teknis Sipil ITS. Mohon berkenan, nanti saya akan memandu acara lecture hari ini. Semoga dapat berjalan lancar dan banyak ilmu dan manfaat yang dapat kita ambil. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada Bapak Dr. Dionysius Siringo-Ringo untuk memberikan sambutan, waktu, dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Terima kasih Mas Mahindra. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat semuanya, buat yang dapat memantau acara ini dimanapun berada. Terima kasih kepada ITS yang telah bekerja sama dengan AIMPAD dan berpartisipasi dalam menyelesaikan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Profesor Adi Suprianto, Wakil Rektor dari ITS yang telah berkenan hadir hari ini. Kemudian Ibu Murni yang dekan dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Kebumian yang telah bersedia hadir dan juga pembicara, ketiga pembicara yang telah bersedia berbagi ilmu pada hari ini. Dan sebagai mana biasanya saya akan memperkenalkan AIMPAD dan aktivitasnya dan juga maksud dan tujuan acara ini. Apakah screen saya sudah bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Jadi acara ini adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh kluster geografi transportasi, built engineering, dan infrastructure atau GTBI, di mana saya bersedia sebagai koordinator. Jadi ada sekitar 100 anggota dalam kluster ini, anggota IMPAD. Dan sebagian besar adalah tamatan S3, S2, dan beberapa persen adalah diaspora yang berada di luar negara maupun juga di luar negara Indonesia. Sedikit tentang IMPAD. IMPAD itu dideklarasikan sebagai salah satu hasil dari Simposium Internasional PI Dunia di Den Haag tahun 2009, dan sudah berganti beberapa kepengurusan. Sekarang pengurusnya adalah diketuai oleh Bapak Adok Muhammad Aziz dari University of Tokyo, Sekjen Ibu Sastya Prama Putri, dan Bendahara dari Ibu Rizkiya Juita. Nah, kebetulan semua pengurus berada di Jepang kali ini. Di IMPAD itu dibagi dalam beberapa bidang ilmu, kluster bidang ilmu, ada 14 kluster bidang ilmu, dan dari pangan, pertanian, fisika, matematika, dan sebagainya, hingga kedokteran teknologi dan biomedis. Dan kluster ilmu geografi transportasi, built engineering, infrastructure adalah satu dari bagian dari kluster ilmu ini, di mana masing-masing kluster ilmu melakukan acara dan menjalankan program masing-masing seperti ini juga secara independen. Detail informasi tentang IMPAD bisa didapatkan di website IMPAD yang tertantun di sini. Perkenalkan, nama saya Dionysius Siringo-Ringo. Saya sebagai koordinator dari kluster ini. Sekarang saya bekerja sebagai researcher dan lecturer di Institute of Advanced Science, Yokohama National University. Bidang saya adalah di bidang teknik SIPIO, Structural and Bridge Engineering, Artic Engineering, Wind Engineering, dan Forensic Structure Value Analysis. Oke, sedikit tentang kegiatan lecture kluster GTBI. Tujuannya ada tiga setidaknya. Pertama, mengangkat riset, development, dan inovasi penting terkini dalam bidang ilmu ini yang melibatkan ilmuwan diaspora Indonesia dan juga yang ada dalam negeri. Kemudian diseminasi hasil penelitian baru dari anggota IMPAD bidang kluster ini. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah membuka peluang kerjasama antar diaspora dan peneliti atau akademisi dalam negeri. Jadi diharapkan dari acara-acara seperti ini dapat saling memperkenalkan diaspora dan juga peneliti yang sejenis yang berada di Indonesia. Bidang ilmu dalam kluster GTBI ada geografi, transportasi, teknik sipil, struktur geoteknik, construction management, material for built engineering and infrastructure, teknik sumber daya air, urban planning, dan management, environment planning. Dan infrastructure planning dan management. Jadi yang kebetulan malam ini kita berada pada bidang ilmu ini. Infrastructure planning dan management. Dan pada lecture series sebelumnya semua bidang ilmu ini sudah dicakup. Ya, sampai sehari ini kita mengadakan lecture series yang ke-8 dalam bidang ilmu ini, dalam kluster ini. Sebelumnya ada tujuh yang tercakup dalam bidang ilmu yang seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Dan dalam selama ini sampai saat ini, asal diaspora itu ada sembilan negara yang sedia berbagi ilmu, baik sebagai pembicara, panelis, maupun moderator. Dari UK itu ada 4 orang, Jepang 4 orang, dari Belanda 2, Australia 2, Malaysia 2, US 1, Saudi Arabia 1, Austria 1, dan Thailand 1. Jadi cukup bervariasi dari beberapa negara, ada beberapa benua, dan berbagai latar belakang ilmu. Kemudian kita juga selalu bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam penyelenggaraannya. Sampai saat ini ada 12 pembicara, moderator, maupun panelis dari Indonesia. Dan kita bekerjasama sudah dengan Universitas ITS, ini yang kedua kalinya, ITB, UGM, UNDIP, Trisakti, dan Universitas Brawijaya. Selain acara lecture series ini, salah satu program unggulan dari 4 adalah program matchmaking, seperti ini, prime program. Di sini tujuannya adalah untuk menghubungkan saintis yang berada di Indonesia dan juga yang berada di luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kolaborasi dalam Indonesia. Jadi di sini, I4 prime ini adalah satu platform yang disediakan oleh MPAT untuk menghubungkan para researcher yang berminat dalam bidang ilmu bersama, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Detail informasi itu bisa dilihat pada website di sini. Oke, ini bagian dari program MPAT Cluster, ada 14 kluster seperti juga kluster bidang ilmu MPAT sendiri. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, hari ini kita beruntung sekali kita punya 3 pembicara dari 3 negara. Pak Robi dari UK, Pak Hita Surabaya, Pak Jakarta, Indonesia, dan Pak Ahmad Wieselsono dari Thailand. Hari ini total pendaftar ada 391 orang dan variasi dari latar belakang dari pendaftar ini, 21 persen adalah researcher akademisi dari universitas, 21 persen student SS1, kemudian S2 ada S3 sekitar 17 persen, sisanya ada yang dari engineer, graferman, employee, dan juga private sector. Baik, tanpa berpanjang lebar silahkan menikmati acara hari ini, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik dan berguna dan juga saling menghubungkan kolaborasi dalam kedepannya. Saya kembalikan ke Mas Mahendra. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Dr. Dion. Selanjutnya, kami mohon kepada Prof. Adi Suprianto, Wakil Rektor ITS Bidang Kadang Kedemian Maseswaan untuk memberikan sambutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih, Mas Mahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Adi Suprianto. Kebetulan posisinya adalah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kedemian Maseswaan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menghadiri acara yang prestis ikatan ilmuwan Indonesia Internasional. Yang saya hormati, Pak Mas Mahe sebagai moderator, kemudian Pak Dion sebagai Ketua IHOS, kemudian kepada para pembicara yang kalau saya, saya rasanya sudah pernah ketemu, kecuali dengan Pak Ahmad Wicaksono, Pak. Kemudian kalau Pak Robi, sudah kita pernah bertemu Direkturat, Pak, kalau Bapak masih ingat. Dengan saya. Kemudian Pak Hitapria, terima kasih. Kemudian ada kuliga kami, Bumurni Rahmawati, dari Selakudekan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tidak bisa dipungkiri memang pandemi membuat kita. Nah, ya susah. Tetapi ternyata di balai itu ada unsur positifnya. Kita dipaksa begitu cepat untuk berpindah ke dunia online. Sehingga ciptalah pertemuan ini. Sekarang begitu mudah kita mengadakan pertemuan seperti ini. Untuk bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh belah dunia pun, dunia manapun, menjadi begitu murah. Begitu murah dan kemudian tidak membutuhkan persiapan yang seperti dulu, harus persiapan tiket segala macam, mulai mikir penginapan dan sebagainya. Tapi begitu murah. Tiba-tiba semuanya murah dan kemudian ilmu menjadi tersebar begitu cepat. Sebagai WR1 ITS, saya sering punya job, Bapak dan Ibu. Jobnya itu begini. Bahwa semua orang pinter di dunia itu yang dari Indonesia itu kalau bisa jadi miliknya ITS. Begitu ya. Jobnya itu seperti itu. Nanti kalau diperolah lagi milik kita bersama. Makanya saya selalu menawarkan dalam forum seperti ini. Bersedia ya kalau suatu saat misalnya ITS, mintalah Bapak dan Ibu untuk menularkan ilmunya yang paling hebat itu ya. Untuk mahasiswa kami. Itu yang selalu saya minta ketika saya diundang di forum manapun. Ketemu dengan orang-orang hebat, selalu saya minta komitmen itu. Kalau suatu waktu diundang ITS, jangan menolak. Mohon dengan sangat. Ilmunya yang hebat itu loh untuk mahasiswa kami. Saya yakin di tangan Bapak dan Ibu ini, ini ada ilmu yang mungkin belum dikeluarkan ya. Yang merupakan ilmu avant-garde. Gitu kan kata orang-orang. Gitu kan akan menyetir masa depan sebenarnya. Tapi masih belum dikeluarkan ini. Jadi itu untuk mahasiswa kami. Bagaimana kami bisa mendidik di dalam era yang penuh disrupsi ini. Tetapi mendidik dengan cara yang mudah. Tidak membuat mereka pusing. Tapi apa yang ditawarkan itu sebetulnya yang avant-garde. Sesuatu yang betul-betul masa depan banget. Intinya begitu. Jadi mohon ke Bapak dan Ibu. Saya sedang berada dengan orang-orang hebat. Selalu saya meminta dengan sangat. Jika suatu saat tiba-tiba kami dari ITS memohon Bapak dan Ibu untuk memberikan kuliah tamu atau apapun. Kami mohon Bapak dan Ibu tidak menolak. Demikian. Dan mudah-mudahan acara yang hebat ini. Saya mendapat kesan ini saya lihat dari jumlah yang hadir saja. Saya sudah berpikir ini ada acara yang luar biasa besar. Acara yang luar biasa besar dari kelompok GTP. Saya mencoba menghafalkan tadi Bapak dan Ibu. Ini singkatan harus dihafalkan geografi, transportasi, building engineering, dan infrastruktur. Alhamdulillah saya bisa menghafal itu. Karena bidang saya sendiri bukan di situ. Bidang saya di renewable energy. Terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan. Sekali lagi semoga-moga ini membawa manfaat untuk negara kita. Walaupun Bapak dan Ibu jauh bertebaran di mana. Tapi kontribusi kepada negara kita tetap berjalan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Maturnuhun sangat. Sukses selalu untuk GTP-EI. Kita bangun negeri kita bersama-sama walaupun dari tempat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Prof. Adi Suprianto atas sambutan yang diberikan. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Tiba-tiba kita untuk acara inti, yaitu lektural. Mohon izin untuk men-share CV. Kami sampaikan CV dari pembicara pertama. Beliau adalah Dr. Robi Sutanto. Untuk afiliasi beliau adalah School of Architectural Building and Civil Engineering. Kemudian akademik background beliau adalah S1 dari Civil Engineering Petra Christian University Indonesia. Kemudian S2 adalah Construction Engineering and Management dari Asian Institute of Technology Thailand. Kemudian S3 beliau adalah Construction Management and Engineering University of Wolverhampton. Kemudian research dan expertise dan experience beliau adalah research focus on social technical approach in digital innovation adoption in construction. Kemudian mendapatkan pendapatan dari government bodies, banyak sekali. Kemudian publish over 100 works, kemudian including 3 books and 43 referent journal papers and received 1946 Google Scholar Citation. Luar biasa. Kemudian led the award winning BIN, CUBE Initiative. Kemudian world class professor at the Institute of Technology. Beliau adalah dr. sutanto. Beliau adalah lburu.ac.uk. Silahkan jika Bapak-Ibu ingin menjalin kerjasama riset dengan beliau, bisa kontak langsung dengan beliau. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Robi Sutanto untuk menyampaikan lecturing hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, mohon maaf untuk Bapak-Ibu peserta, nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung chat, ditulis di chat, apa itu, Zoom, ataupun di YouTube Live. Monggo, silahkan Bapak Robi. Sudah bisa lihat slide saya, ya? Bisa, Bapak. Terima kasih, Mas Mahendra, juga Pak Dionisius, juga Pak Adi untuk sambutannya. Senang sekali bisa partisipasi di acara ini. Ya, ada kehormatan untuk diundang dan menyampaikan atau sharing knowledge saya mengenai the future of digital construction. Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini saya mau sekedar sharing ini, mengenai inisiatif yang saya terlibat. Mungkin satu setengah tahun, ya? Sudah hampir dua tahun lah sekarang ini. Memang kalau kita melihat apa itu, industri construction, itu sering kita enggak asosiasikan industri construction dengan rapid change. Seperti kalau sekarang ini ada COVID, jadi kita terpaksa. Kalau enggak ada yang keadaannya memaksa, construction itu sangat lambat. Adopsi teknologi maupun untuk inovasi itu sangat lambat. Dan dengan adanya COVID, mau enggak mau perusahaan-perusahaan konstruksi lagi menggalakkan untuk ke digital semua. Outline dari presentasi saya ini mengenai, pertama mengenai driver of change, dan emerging disruption in construction. Kemudian juga akan sharing transforming construction challenge, as part of DECON project, digital enabling for construction transformation. Kemudian hasilnya ada tiga, yang pertama, future scenarios, technology adoption process map, dan bisnis model. Kemudian sebagai educator, saya juga mau sekedar sharing perspektif saya mengenai future skill requirement untuk moving ke digital. Ini mengenai driver of change dari McKinsey & Company, di-publish tahun lalu, bahwa 15 tahun ke depan itu ada shift di market, yang di-drivernya dari customer demand. customer demand juga, isu mengenai pressure on budgets dan scarcity of resource, dan juga sophistication dari customer, dari construction sendiri. Mereka ingin lebih dari dana yang kurang. Kemudian driver dari construction input dan karakteristik, kalau di UK, kita ada scarcity, dari skill labor, juga penemuan mengenai logistik, dari implikasi logistik dari new material dan modules. Kemudian mengenai market rules and regulation, kita ada striker regulation mengenai reduction of CO2 emission, dan sustainability, dan encouragement dari government untuk mengadopsi modern method of construction. Dari industri sendiri, kita melihat juga emerging disruption. jadi ada shift to industrialized construction, industrialization, jadi shift from on-site construction to off-site. Penemuan juga apa itu? New material, lightweight material, dan akan meningkatkan logistik. Digitalization dari produk dan proses. Dalam arti ini, kita sudah melihat movement ke BIM adoption in the last 10 years. Kemudian sekarang ini lagi galak in industry 4.0. Juga ada emerging disruption dari new entrants, seperti perusahaan teknologi company, seperti Google dan Amazon. Kalau Google, kita bisa memberi contoh mengenai sidewalk infrastructure initiative di Toronto, dan juga kalau di UK mungkin tahun lalu ada investment dari investment bank di modern method of construction in house building, dari Goldman Sachs. dan ini akan merubah bentuk-bentuk dari bagaimana construction industry akan beroperasi dan produknya juga akan berubah. Ini gambaran saya di 15 tahun ke depan yang saya lihat dari McKinsey & Company. Kemudian juga ini industry 4.0 advance telah memperbolehkan development dari digital ekosistem. Yang dulu kita banyak pakai solusi-solusi digital itu istilahnya point solution. point solution itu IT offering has a single focus on one problem or one use case. Seperti sebagai contoh mengenai project planning application yang usually is disconnected from what's happening in the supply chain on site and meteorological risk and so forth. Jadi solusinya itu anak untuk address single problem saja. Dengan adanya industry 4.0, kita bisa expand ini dan mengerti implikasi juga mengerti kemungkinan penghubungan yang di-offer dari adanya digital ekosistem. Kalau yang seperti di diagram ini, kita bisa lihat bahwa ada istilahnya kalau mungkin rekan-rekan juga pernah dengar cyber physical system approach. Jadi digital approach, semuanya digital mulai desain dan lain-lain. Kemudian di construction itu physical approach. Physical approach dua-dua pakai teknologi. dan dengan adanya BIM, BIM itu ini sentral, punya sentral fungsi di digital, di cyber physical system. Jadi BIM itu mengintegrasi data-data dari desain dan mengeluarkan actionable information, actionable data untuk construction. Dan semua itu bisa di-link. Ini suatu kesempatan yang mungkin bisa memberikan paradigm shift dalam cara industri konsumsi mengproduksi produk, maupun mengurus proses lebih efisien. Kemudian mengenai transforming construction challenge, ini adalah inisiatif dari UK government. Mungkin sekitar lima tahun lalu, lima tahun lalu kemudian jadi punya visi yang sampai 10 tahun bahwa ini tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di 10 tahun yang depan. dan juga yang penting di sini adalah target. Target yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah menurunkan biaya konsumsi, mempercepat delivery, dan ini signifikan ya. sepertiga konsumsi, dan itu bisa diturunkan, kemudian di kecepatan produksinya didobelkan. Juga mengenai lower emission, 50% reduction di tahun 2025, mungkin tinggal 4 tahun lagi, kemudian juga ekspor. ekonomi kita itu kalau di UK mungkin lebih bergantung pada teknologi dan perdagangan. Jadi kita tidak produk istilahnya mass product staff, kids, goods, dan kita ekspor. Ini kita banyak yang produk istilahnya knowledge dan knowledge economy. Kemudian ini 3 tahun lalu, kita ada industrial strategy yang particularly focus on construction sector deal. Ini diperkuat ya, karena idenya bahwa untuk mencapai significant performance improvement, construction harus terlihat teknik, pakai offset manufacturing approach, dan juga sebagai all-life asset performance. Dan ini saya lihat adalah suatu penerusan dari inisiatif dari pemerintah UK 10 tahun lalu. Terus, bagaimana reality in practice kalau di construction, ini berarti moving ke factory-based production. Yang seperti ini, yang rekan-rekan lihat di gambar ini adalah panel mungkin dinding, dinding dari bangunan, rumah. Dan ini adalah merupakan suatu parademsif, dalam arti integrasi dari servisi seperti plumbing, waste water, maupun electrical cable itu dikerjakan di pabrik, daripada harus dipasang di on-site. Ini memerlukan suatu perubahan struktur yang mendasar, soalnya cara kerjanya itu bisa lain. Dan memang harus lain kalau ini bisa terjadi, daripada misalkan plumber atau elektrisian yang biasanya kerja di rumah, sekarang harus kerja di pabrik. Jadi ada istilahnya integrasi secara vertical. Ini di pabrik juga, dari panel-panel yang sudah di-assemble tadi, sudah di-produce tadi, di-assemble di pabrik. Waktu di-delivery di in-situ site, mereka itu pakai modular gitu ya. Jadi tinggal kirim aja jadi kamar-kamar, rumah-rumah gitu. Seperti itu. Kayaknya ini bukan suatu yang baru. Sebenarnya ini sudah lama gitu loh. Ada konsepnya ini. Tapi yang seperti saya katakan tadi, kalau industri konstruksi itu sangat lambat gitu loh. Pancat aja pakai cara lama yang istilahnya kurang efisien. Ini salah satu inisiatif dari namanya Boklok. Boklok itu joint venture antara Skanska. Skanska itu konstruksi company di Sweden dengan IKEA. Mungkin lebih populer IKEA. IKEA di mana-mana ada. Ini kan flat pack furniture. Ini joint venture. Dia produce joint venture namanya Boklok. Boklok itu fokus untuk membangun rumah-rumah. Pakai standar just component yang dibangun di pabrik. Ini originalnya di Sweden, di Sweden. Tapi punya market di Finland maupun Norway maupun UK. Kalau di UK, tahun lalu kita bangun di UK sekitar ada housing development sekitar 400 sekian rumah gitu. Itu sudah dipangun pakai Boklok system. Ini satu contoh yang sudah ada. Kemudian di US, ini Katera namanya. Katera ini pakai konsep namanya building platform. Platform itu kalau definisinya itu set of component that interact in a very well-defined ways to allow a range of product service to be produced. Jadi ini mungkin ada katalog dari komponen. Ini bisa dipasang di mana-mana. Bisa jadi residential accommodation. Bisa jadi rumah sakit. Bisa jadi kantor. Ini konsepnya begitu. Ini di US juga sudah ada beberapa contoh yang sangat prominent. Sebagai contoh untuk platform itu mungkin yang mudah dibayangkan seperti sasisnya mobil. Sasisnya mobil kalau di UK dulu sampai sekarang sih ada jagoan. Tapi yang lama contohnya itu adalah sasis mobil Jaguar. Jaguar, mobil Jaguar yang misalnya HN. Kemudian itu ternyata pakai platform, pakai sasis yang sama dengan Ford Mondeo. Jadi dari rangka yang sama ternyata bisa jadi produk yang sangat berbeda dan untuk market yang berbeda juga. Ini juga bisa terjadi di rumah maupun gedung. Ini contoh dari Katera, pakai namanya Kova Bat Kit. Ini komponen-komponen dari bathroom. Ini jadi di flat pack, jadi small. yang bisa dikirim dengan secara cepat. Ini jadinya seperti ini. Setelah disassemble, kemudian di fit di bedroom. Ini hanya butuh 4 jam, kurang dari 1 hari. 2 orang saja sudah cukup. Dan kualitasnya cukup baik. Ini untuk mengatasi atau mengadres kekurangan perumahan-perumahan di UK. Terutama kalau kita mau efisien, kita mau memproduce, menghasilkan jumlah rumah yang cukup. Harus mikir secara radikal bagaimana kita bisa membangun lebih cepat dan lebih murah. Ini contoh lain dari US juga. Istilahnya Project Frog. Ini pakai integrasi dari kit of platform. Jadi platform yang tadi saya contohkan di Katera. Kemudian pakai teknologi platform. Teknologi platform itu pakai software. Istilahnya pakai software yang interoperable. Interoperable, software yang sama yang dipakai dari upstream sampai downstream. Jadi karena software-nya sama, mereka bisa exchange informasi, kemudian mereka juga punya standar proses untuk implementasi. Jadi mereka tahu dari proses dari membuat produk small part komponen, sampai desain, sampai konstruksi, sampai how this component is going to be assemble, itu pakai satu platform. Padahal pemainnya lain-lain. Ini satu konsep yang kalau diaplikasikan bisa menghasilkan produk yang lebih efisien dan proses yang lebih cepat. Kita sudah ngomong mengenai teknologi. Tapi kalau melihat bagaimana teknologi ini bisa diadopsi atau bisa penetrat di market, kita harus melihat bisnis case-nya itu di mana. Ini adalah dari McKinsey & Company, dari report yang sama itu cukup menarik. Dia ngomong bahwa ini bisa jalan, karena ada keuntungan atau ada shift, 40-45% dari value itu akan shift ke dalam prosesnya sendiri. Jadi ini digambarkan dari kanan ke kiri, ke kanan itu proses, dan value-nya dari masing-masing stages, masing-masing fase itu berapa persen. Kalau kita bergerak ke off-site, kita bergerak ke new paradigm, modern method of construction, itu value-nya akan shift, akan move dari masing-masing fase itu. Dan kalau dilihat ini yang paling banyak move-nya ini yang ke off-site construction ini, 30%. Sedangkan yang jadi korban itu adalah yang di side construction sendiri, yaitu yang general contracting ini, 20-25% itu akan ke offset production di factory. Jadi kalau general contractor, kalau melihat masa depan, 10 tahun atau 20 tahun lagi, kalau misalkan inisiatif ini benar-benar terjadi, berarti mereka enggak akan punya kerjaan lagi di on-site, tapi harus lebih invest, harus lebih fokus ke pabrik. Secara general, value capture itu 15-20%. Value capture ini added value yang ditimbulkan dari shifted ke off-site manufacturing. Added value ini dalam arti mungkin bangun lebih cepat, bangun lebih murah. Kalau bangun lebih cepat, misalkan supermarket atau kantor kan bisa dipakai. Jadi bisa dipakai, berarti rentalnya kan masuk ke income. mengenai scale-nya, kalau kita ngomong 40-45%, di UK itu ukuran dari size dari construction industry itu 79%, sekitar 176 billion. Kalau 45% itu 79 billion pound. Ini sangat signifikan. kalau di Indonesia, kalau menurut statistik itu 45% dari output, construction output itu 572 triliun rupiah. Ini cukup signifikan yang mungkin tidak bisa dihiraukan. Kemudian challenge-nya sekarang, bagaimana kita akan merubah dari kelihatannya yang di image ini, tipikal construction site, very tidy, very dangerous. Semuanya diproduce in situ, on-site. Dan mengenai future transformation itu, bagaimana kita akan shifted production and services from on-site to off-site manufacturing and deliver the product on-site through modular construction. Dan juga mungkin kemungkinan adanya teknologi, kita bisa menggunakan advanced technology untuk membuat proses dan produk secara murah dan efisien. Dan juga mengenai skill. Ini mengenai DICON, DICON Digital Enabler for Construction Transformation, itu melihat problem dari paradigm shift ini, dan kemudian melihat keadaan yang kita sekarang ini, melalui lensa triangle ini, segitiga ini. Jadi ada common problem sekarang itu, low productivity, fragmentation, uncertain time and cost, and poor quality. dan itu kelihatannya bisa di-address melalui aplikasi digital technology sebagai enabling the process and product. Tetapi kita juga harus memikirkan delivery prosesnya, business model, dan skill, requirement, untuk ini bisa terjadi. dan kita juga tidak bisa memisahkan dari konteksnya, ekonomi sosial, government policy, juga existing culture and structure setup in construction. Ini DICON, DICON bertujuan untuk melihat pathway, to transform construction future, yang diperbolehkan dengan high payback digital technology. Kita bikin riset kecil-kecilan, kecil-kecilan ini biasa flowchartnya itu, literatur review dulu, kemudian interview, kemudian FGD, kemudian ada workshop, kemudian bisa produce future scenario, technology adoption map and business model. Ini detailnya mengenai interviewnya, kemudian ini beberapa workshop, yang melibatkan construction and non-construction profesional. Kita juga melibatkan orang dari IT, dari ekonomi juga. Secara singkat saja ini, karena waktu bahwa kita produce future scenario, future scenario setelah melalui beberapa proses iterasi, ada dua faktor yang dominan, jadi pertama itu integration and fragmentation, kemudian yang lain itu innovation and R&D. kalau kita mau permutasikan dari dua faktor itu, kita bisa dapat empat senario, empat senario yang paling bagus itu utopian transformation, high investment in innovation and R&D, dan integration in the process. Kemudian yang lain ini, yang paling buruk ini black segregation, ini status quo-nya sekarang ini low innovation and R&D, dan fragmentation and isolation. Kemudian variasinya lagi, kalau high innovation and R&D, dan fragmentation ini lonely investment. karakterisnya kita bikin secara detail apa ini artinya. Kemudian chip combination itu kombinasi dari high integration dan low R&D. Tujuannya semua ke utopian transformation, tapi kondisinya itu kan lain-lain. Ini memang untuk 10 tahun, tapi kenyataannya ada beberapa sektor yang mungkin di big segregation, atau di lonely investment, atau di chip combination. Itu tergantung different sector, different situasi masing-masing company, dan senarionya itu kita mengencourage untuk ke utopian transformation. Ini sekedar overview dari technology adoption process mark yang saya bikin dengan rekan saya, IT consultant, Max Siegel. Dasarnya dari industry 4.0 technology, industrial internet of things, the cloud, vertical and horizontal system integration, data analytics, automation, AR and VR, and digital twin. Jadi kita lihat ada tiga fase, yang pertama itu fasenya island of technology, kemudian yang kedua teknologi enrichment, dan industry transformation. Ini semua di drive dengan advanced technology seperti misalkan age computing. Sekarang itu ada new chip namanya AI accelerator, sangat-sangat kecil, dan dia punya processing yang sangat tinggi, sehingga bisa untuk various application seperti autonomous driving vehicles and so forth. Dan ini kalau misalkan semua komponen, semua teknologi itu sudah penetrasi di berbagai fase dari design and construction production process, itu akan mendimbulkan self-generated or sustainable innovation. Jadi bisa self-generated innovation sendiri. Ini yang kita sebenarkan, sebenarnya visi kita itu yang di industri transformation ini. Jadi kita nampakkan industri 4.0 innovation danyamu. Jadi bisa generate self-innovation sendiri. kemudian mengenai bisnis model, bisnis model itu kan dari bisnis management sebenarnya itu konsepnya adalah describe how the firm make money. Bagaimana kita make money dari proses yang improve ini. Kalau kita pakai teknologi, kalau kita nggak bisa make money, nggak ada yang mau yang adopt. Jadi efeknya nggak besar. jadi itu yang kita harus juga lihat. Kita melihat eksempel misalkan Roll-Royce Adopt Power by Hour bisnis model jadi customer-nya airline maskapai penerbangan itu di charge berdasarkan duration berdasarkan lamanya pesawat jet engine itu dipakai jadi nggak harus memiliki jet engine tapi hanya seperti nyewa. Sekarang Roll-Royce juga problem dengan COVID-19 ini. Sekarang nggak ada yang problematik. Tapi ini bisa menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang dulu belum ada. Kalau misalkan semua maskapai harus beli mesin kan, ya mahal. Ini secara singkat juga Skype. Skype itu pakai premium bisnis model. Premium bisnis model 90% itu yang pakai Skype itu nggak bayar. Tapi hanya 10% aja yang bayar. Tapi Skype bisa jadi multi billion bisnis sampai akhirnya 10 tahun lalu di acquire sama Microsoft. Sekarang yang kita pakai MS Team itu berdasarkan dibuild dari Skype juga. Amazon mungkin ini salah satu contoh yang bagus. Istilahnya mempertemukan menghubungkan antara customer sama producer dan value change itu sendiri. Amazon sekarang sangat salah satu perusahaan terbesar di dunia. Juga mengenai Uber ini. Uber kan istilahnya efisiensi unused resource. Jadi Uber sendiri tidak punya mobil. Yang punya mobil pribadi. Kalau daripada mobilnya anggur di garasi dipakai saja untuk objek menghasilkan nilai tambah menghasilkan uang. Ini salah satu contoh bagaimana kita kalau di konstruksi. Di konstruksi itu unik soalnya kita model bisnis model kita sangat tradisional yang seperti contracting. Contracting itu tidak best value. Tidak good value. Karena fokusnya itu hanya yang murah. Biasanya kalau tender itu yang paling murah tendernya yang menang. Akhirnya kalau kita compete dengan murah-murahan nanti kita tidak punya duit untuk invest ke teknologi. Kalau tidak invest ke teknologi jadinya tidak ada inovasi jadi tidak bisa membuat produk yang lebih bagus dan kualitas akhirnya customer server. Sama saja. Developer ini anak bisnis model yang tidak kondusif ke performance improvement di konstruksi proses. Soalnya developer itu membuat uangnya dari land bank. Jadi kalau di UK itu kalau developer beli tanah dari agrikultur atau apa gitu ya. Kemudian dapat planning permission. Langsung tanahnya naik sudah. Kalau dia keep tanahnya selama 5-10 tahun makin lama makin naik. Tapi prosesnya sama aja. Jadi problem housing di UK itu sangat kronik. Karena memang developer itu mungkin ada seperti apa ya. Mungkin off the record saya rasa ada seperti kuota gitu ya. Dia membangun berapa gitu ya. Mungkin antara mereka sendiri kamu membangun berapa gitu ya. Sehingga nggak pernah tercapei. Aspirasinya membangun 300 ribu per tahun. Tapi itu nggak pernah tercapei. Cuma imajinasi aja. Dan akibatnya harga rumah terus naik. Karena harga rumah naik itu kan ada sektor-sektor yang diuntungkan. Sektor-sektor ini kenyataannya mereka mau mempertahankan status quo seperti ini. Itu problemnya di situ. Jadi digital teknologi nggak bisa berfungsi hanya sukses story aja itu karena faktor-faktor dari struktur dan kultural sendiri itu yang nggak bisa berubah. Sekarang kalau kita lihat hypothetical-nya kalau kita pakai digital teknologi kemudian new business model itu seperti apa? ini saya berusaha untuk mapping out jadi business model element digital transformation itu dipertimbangkan melalui business model element for decon jadi melalui value creation value delivery and value capture dan ini di-enable dengan industry 4.0 yang sebenarnya adalah ada key atributnya itu ada tiga automatic collection of operational data efisien data sharing and data analytics saya nggak mau ngomong terlalu detail karena waktu tapi sebenarnya konsepnya nanti value capture itu di sini dari integrated service yang memberikan solution untuk mendapatkan klien requirement ini ada beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang besar yang integrasi dari desain konstruksi sampai operation maintenance whether it infrastruktur maupun hospital maupun school gitu ada seperti itu kemudian yang dua ini specialist role ini keluar misalnya seperti chief information officer system integrator manufacturing assembly manager ini new role yang kelihatannya emerge yang timbul di deconstruction kemudian yang terakhir ini karena construction itu 90% itu adalah sebenarnya apa itu terdiri dari SME small medium enterprise kalau teknologi mau di driven lebih lanjut itu bagaimana bisa kita penetrasi ke mereka karena itu kita punya ide pakai teknologi as a service kalau kita ngomong atau nama lainnya adalah teknologi mobilization center ini saya bisa ilustrasikan seperti apa itu ya ada satu central satu central company yang istilahnya di link dengan teknologi provider juga di link dengan construction players dan mereka punya satu kontrak yang dengan teknologi mobilization center yang memberikan skill memberikan hardware maupun software yang bisa untuk implementasi digital teknologi yang kita kita harapkan mohon maaf Pak Robby dua menit lagi ini saya yang terakhir kalau saya sebagai educator saya itu mikir ini implikasinya ke apa itu education itu seperti apa kemudian saya bisa mapping out future skill requirement ada soft skill ada hard skill hard skill memang harus tahu tapi kelihatannya kalau hard skill saja nanti produksinya universitas jadi teknisi bukan orang yang mempunyai entrepreneurship punya business jadi harus kombinan itu yang perlu kemudian ini beberapa pertanyaan yang mendasar sebagai educator saya rasa bagaimana kita bisa menurutkan soft skill if kita percaya soft skill is nurture rather than nature jadi siapa yang harus responsif untuk menurutkan skill dan bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang menurutkan skill dan bagaimana kita bisa defini skill dalam kurikulum apa model should we adopt to nurture skill shall we start from the university or can should it be nurture from primary and secondary level education kalau di UK itu isunya mungkin construction itu tidak mempunyai tidak dipersepsi sebagai profesi yang prestisius soalnya kita kan decide banyak madibuts banyak kantoran jadi mereka tidak mau belajar jadi orang construction ini problem juga salah sistemik jadi kita itu seharusnya harus melihat bahwa construction itu lebih dari operatif saja tapi melihat development proses yang banyak memiliki added value saya mau analiz ini juga didanai melalui UKRI UKRI Research and Innovation melalui Transforming Construction Network class kita punya industry collaborator yang operasinya di sensor juga manufacturing juga dan juga partisi dari koleksi rekan-rekan saya yang disini mungkin sekian dulu terima kasih terima kasih Dr. Roby atas lecturing yang telah diberikan sangat menarik dan saya yakin nanti akan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak baik kita akan melanjutkan ke speaker berikutnya nanti untuk sesi tajam kita laksanakan di akhir setelah semua speaker akan memberikan lecturing yang kedua adalah saya share mau izin lecturing yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hita Priya Suprahitno beliau berafiliasi di Civil Engineering Department ETS Surabaya kemudian beliau juga sebagai Vice Chief Editor CMIF dan GFAM untuk terkait hal ini nanti mungkin sebelum menyampaikan materi lecturingnya beliau akan menyampaikan mengenai CMIF dan GFAM ini mungkin 5 menit kemudian academic background beliau adalah S1 Civil Engineering di ITB kemudian S2 di Transportation Engineering di AIT Bangkok kemudian S3 beliau adalah di Transportation System di ITS kemudian Research Expertises dan Experiences beliau adalah Basic of Infrastructure Management beliau bisa dikontak di alamat email suprahitno.hita at gmail.com bapak ibu kalau misalkan tertarik melakukan riset kolaborasi dengan beliau bisa kontak baik selanjutnya kami persilahkan kepada bapak dokter hitabria untuk menyampaikan lecternya dan juga mungkin nanti diawali dengan promosi informasi CMI maupun GFAM 35 menit waktu dan tempat kami silahkan yang belum cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua pertama kali untuk saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini kepada Pak Mahindra tadi menyampaikan sesuatu yang sangat maju tentang praktek dari Construction Management and Construction Engineering di Inggris ya nah kalau saya ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana tentang Infrastructure Asset Management ini sesuatu yang masih baru di Indonesia maka ini perlu disampaikan apa sih sebetulnya yang namanya Infrastructure Asset Management itu jadi sangat mendasar sekali tapi saya perlu menyampaikan hal-hal yang pokok yang masih kadang orang melihatnya keliru tidak tepat nah kenapa kok ada ini karena kebetulan sekitar tahun 2001 itu ITS mendapat kontrak untuk menyediakan S2 dari Kementerian PUPR S2 ini khusus ini namanya S2 Management Asset Infrastructure PU punya sekolah beberapa punya program S2 beberapa ada yang jatuh ke ITB ada yang jatuh ke UNPAR parahiyangan ada yang jatuh ke UI ada yang jatuh ke Gajah Mada kemana-mana dan itu yang jatuh ke tempat-tempat itu semuanya adalah program S2 yang klasik teknik sipil dan yang bukan teknik sipil kebetulan yang jatuh ke ITS ini yang agak aneh waktu itu bagi kita namanya Management Asset Infrastructure oleh karena itu ini sesuatu yang baru maka perlu dilihat lagi lebih teriti lebih rinci lebih betul nah karena ada program kemudian memang forum ini itu yang kata-kata yang odo-odo itu memang saya saya berbicara dengan Bu Yani kemudian sampai ke Pak Dion Pak Dion kebetulan punya ins ke Pak Robby pengen menarik Pak Robby masuk ke timpat kebetulan saya kenal dengan Pak Robby terutama istri saya kenal baik dengan Pak Robby maka bertambung-tambung terus ada Pak Ahmad Wicaksono sekarang kebetulan beliau bukan menjadi adik di Bangkok ya terus jadilah tiga orang ini dan perlu diketahui tiga orang ini semuanya Alumi EIT S1 beda-beda tempatnya S2 nya semua EIT ruang kelasnya saya rasa sama disana itu kalau saya dengan Pak Sony sama persis ruang kelasnya Pak Robby karena konstruksion manajemen ada di belah sana beda kelas jurnal ini terutama karena ada jurnal kami karena mempunyai program S2 ditugaskan MPU sehingga kami perlu untuk menerjakan jurnal JMIF dan CIFAM JMIF ini jurnal manajemen aset yang selaku keras versi bahasa Indonesia yang jifan ini versi bahasa Inggris nah nanti mudah-mudahan Pak Robby dan Pak Sony terutama bisa ikut mengisi jurnal ini kalau boleh nanti presentasi ini untuk masuk ke jurnal ini nah sekarang yang JMIF agak lumayan masih baru ini tapi agak lumayan JMIF ini tahun ini dia masuk ke volume kelima sebetulnya belum volume kelima sebetulnya dia volume keempat karena volume satunya itu hanya terbit sekali tahun masih sangat jelek terus baru tahun 2018 dia terbit dengan benar memakai ISSN dan sebagainya nah sekarang ini volume keempat terus kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal ini lebih baik cari di Google dengan kata kunci JMIF Google sudah langsung nanti di klik nanti masuk ke alamat nya di klik sudah masuk ke jurnal ini terus sudah terasuritasi sudah terasuritasi setahun yang lalu masih tidak terlalu tinggi Sinta 4 Sinta 4 ini menengah yang di bawah Sinta 3 menengah yang di atas tapi sudah lumayan sudah bisa Sinta 4 terus biasanya kalau teman-teman ingin menulis atau menggunakan jurnal ini bisa juga menggunakan jurnal ini untuk menulis atau untuk menulis atau untuk publikasi kalau menulis itu yang dibutuhkan oleh teman-teman Bapak Ibu sekarang adalah sudah Sinta atau belum sudah terus apakah eksposurnya luas enggak eksposurnya luas ini sudah dilihat oleh visitornya itu sudah dari seluruh Indonesia 34 provinsi ada semua dan dari 88 negara terus visitor hariannya yang baru itu sudah di atas 50 jadi lumayan dia sudah lumayan terlihat oleh secara luar yang kedua yang penting kalau untuk mereka yang ingin menulis paper di sini untuk mengambil referensi di sini jumlah papernya ada berapa jumlah papernya sampai sekarang sudah ada 73 masih sangat sedikit sebetulnya dibanding jurnal-jurnal yang sudah mantap tapi ini sudah lumayan 73 kemudian citasinya sudah 276 jadi mereka yang memasukkan jurnal ke sini ada harapan untuk citasi Google Scholar Index nya 7 ini yang bahasa Indonesia monggo silahkan kalau mau menulis di sini atau mau mengambil paper untuk referensi nah sekarang yang bahasa Inggris yang bahasa Inggris ini jauh lebih baru lagi karena ini bahasa Inggris sudah barang tentu lebih susah untuk dijalankan lebih susah kita mencari paper untuk yang bahasa Inggris jadi dia terpis baru 2 kali per tahun sudah akreditasi Sinta 4 kalau mencari amatnya harus di Google saja dengan kata Daipal kemudian citasinya masih kecil karena ini masih baru 2 tahun saat ini tahun ini adalah volum ke-3 jadi citasinya masih 28 tadi malam tadi sebelum masuk saya lihat sudah 29 terus number of paper nya sudah 30 terus pengarangnya dari mana agak lumayan ini pengarangnya sudah dari 7 negara yang berbeda agak lumayan Indonesia Brunei Timor Leste Malaysia Taiwan Tanzania dan Nigeria jadi baru Asia Afrika saja mudah-mudahan nanti Pak Soni dari Bangkok bisa membantu untuk mencari penulis dari Taiwan dari Thailand ya jadi 70 negara terus New Delhi visitornya masih kecil di atas 2 tapi visitornya sudah 73 negara nah jadi exposurenya sudah lumayan citasinya mengingat baru 2 tahun jadi baru 5 kali terbit ada 28 sudah lumayan kalau kita lihat citasinya dari beberapa negara berbeda jadi silahkan kalau mau menggunakan jurnal ini sebagai referensi atau sebagai tempat publikasi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang menggunakan ini untuk publikasi nah sekarang setelah itu karena sudah ada ini karena kita baru mengembangkan manajemen aset infrastruktur maka saya berusaha untuk melihat hal-hal yang penting lingkup dan lingkup dan skup dan framework dari manajemen aset infrastruktur yang penting supaya mudah pembicaraan saya presentasi saya itu saya orientasikan ke infrastruktur publik PUPR dulu infrastruktur itu ada yang publik ada yang private ada macam-macam sektornya macam-macam kita lihat aja yang PUPR dulu prinsipnya nanti sama untuk semua tapi kita melihatnya yang kecil ini karena supaya mudah PUPR secara umum ada 4 sektor sektor A air-air sektor B binamarga jalan-jalan sektor C cipta karya urutanan sanitasi dan ada sektor baru sektor P namanya perumahan ini semua Direkturat Jenderal Pengairan Direkturat Jenderal binamarga Direkturat Jenderal Cipta Karya dan Direkturat Jenderal perumahan nah sekarang selanjutnya bagaimana untuk menggiring pengetahuan kita ke arah management aset presentasinya di di organisasi dalam 5 bagian pengetahuan management aset itu apa sebetulnya infrastruktur PUPR itu apa sebetulnya management aset infrastruktur itu seperti apa dan pertanyaan-pertanyaan riset yang diperlukan untuk masuk ke untuk mengembangkan pengetahuan ini pendahuluan infrastruktur itu sangat penting harus ada dan dia mahal pengadaan dan pemakiannya tidak sederhana kita bisa lihat sekarang-sekarang ini banyak sungai banjir-banjir jembatan jembatan ikut ikut terbawa arus perumahan terkena banjir dan sebagainya nah tidak mudah terus secara umum ini kita apa namanya PUMIO kita kita itu pintar bangun tapi tidak pintar memelihara sekarang sudah lebih pintar tapi tetap masih kurang memelihara jadi infrastruktur itu di dalam pemeliharaan kita masih kurang baik satu lagi ini yang penting infrastruktur banyak yang belum tersatat dengan baik tersatat dengan baik misalnya istana negara istana negara itu tidak tersatat di perpendaraan kita kita punya istana negara itu tidak tersatat kita punya taman mini Indonesia indah tidak tersatat nah akhirnya menjadi milik yayasan padahal itu sebetulnya barang publik terus semua harus tersatat dengan baik banyak rel-rel tanah-tanah tanah-tanah negara yang berupa rel-rel rel-nya mati rel-rel-nya diambil oleh orang dipakai untuk misalnya kantor pantai terkentu nah ini belum tersatat dengan baik ini harus diperbaiki belum terkoordinasi antara infrastruktur dari baik terutamanya terus aspek-aspek yang muda belum terrealisir pembiayaan infrastruktur ini masalah besar APBN kita APBD APBN itu sekitar kurang lebih tidak sampai 10% 5% dari PDRP nah kita uang negara itu uang publik itu hanya sekitar mungkin 5-10% pembiayanya banyak sekali padahal uang di private itu 95% ya nah kalau bisa private-private itu dimasukkan untuk ikut membiayai infrastruktur nah ini masalah-masalah manajemen infrastruktur yang banyak jadi perlu di manajemen dengan baik berarti harus ada ilmunya ilmu manajemen atas infrastruktur nah saya melihat urusan ini dari pandang teknik sipil karena kebetulan saya dari teknik sipil kita bertiga semuanya dari teknik sipil semuanya dari EIT teknik sipil semuanya jadi saya agak memandang ini dari pandang teknik sipil tapi itu berlaku untuk semua orang nah secara umum manajemen aset itu adalah pengelolaan suatu obyek berharga aset itu obyek yang berharga bisa obyek fisik maupun obyek non-fisik milik individu individu ini bisa individu perorangan individu manusia atau individu lembaga jadi misalnya negara kita punya apa negara kita itu punya jalan punya bendungan dan bermacam-macam punya tambang dan sebagainya nah itu aset semua terus si aset ini harus dikelola dengan baik agar si aset ini bisa tetap berguna dengan optimal sesuai dengan tujuannya nah terus manajemen aset ini secara umum kalau bagi kita di jaring sipil kalau bagi ekonomi lain lagi kalau bagi kita di jaring sipil langkah manajemen aset yang dimaksud manajemen aset itu adalah aset-aset yang berbentuk fisik terutama infrastruktur dan fasilitan nah karena berbentuk fisik maka langkah utama manajemen aset adalah pengadaan pencatatan pemakaian dan penghabisan kira-kira itu sekarang kalau kita lihat asetnya sendiri macam-macam nih tadi ada yang fisik ada yang non-fisik yang non-fisik misalnya portfolio itu bank selalu punya unit penaset portfolio barang milik negara apapun infrastruktur bank ini juga aset bank ini bukan fisik bank ini adalah sebuah lembaga bisnis dan kita dulu pernah kerepotan dengan bank bank-bank perlu disuntik uang karena kena ras nah disitulah kecolongan kita ada masalah BLBI yang sampai sekarang ini belum sukses juga mungkin-mungkin lagi BUMN itu juga aset budaya itu juga aset aset untuk yang bisa digunakan untuk sejarah dan wisata misalnya terus bermacam-macam aset ini yang bermacam-macam ini sifat pengelola karakteristik asetnya bermacam-macam sehingga sifat pengelolaannya juga bermacam-macam nah si aset ini harus dikelola oleh lembaga manajemen aset yang mengelola ini lembaga manajemen aset apa misalnya kementerian keuangan kementerian keuangan itu mengelola apa mengelola keuangan negara bukan hanya keuangan kementerian keuangan tugasnya adalah mengelola kekayaan negara di dalamnya ada uang dan ada yang lain-lain nah terus keluarlah undang-undang satu empat belas satu tahun nol empat tentang perbendaraan negara misalnya BNI 46 BNI 46 ini juga lembaga manajemen aset yang mengelola uang dana tugasnya bank itu untuk apa tugasnya bank itu adalah memediasi antara uang orang yang ingin menabung uangnya dan antara uang orang yang butuh uang untuk pinjam kredit ke bank fungsi bank itu itu PT KAI dan sebagainya banyaknya PT PII PT Borobudur Prambanan yang mengelola di Borobudur Data Rambanan semuanya itu adalah lembaga manajemen aset ini banyak sekali dan karena asetnya berbeda-beda maka sifat pengelolaannya menjadi berbeda-beda aset bisa bermacam-macam beda aset beda karakteristik sudah tentu beda perilaku komponen dan karakteristik dan beda beda cara penanganan dan beda teknik analisis dan pengambilan penanganan yang sangat terlihat bagaimana terjadi ISO 55.000 dan ISO 41.000 silahkan baca sendiri saja dua-duanya ini berorientasi pada perusahaan yang mengelola aset jadi kalau kita baca isinya semua aset dikelola agar masih sesuai dengan perusahaannya terus kalau aset publik kita punya undang-undang 104 persenaraan negara dan PP 2714 pengelolaan BNC ini sangat mendasar nih undang-undang 104 dicermati diingat tentang infrastruktur adalah atau untuk semua aset semua aset milik negara itu harus dikelola oleh bendara negara bendara negara di Indonesia adalah kementerian keuangan nah jadi semua aset di Indonesia ini pertama begini kemudian keluarlah PP-nya pengelolaan barang milik negara barang milik daerah disini lebih dinyatakan lagi bahwa semua barang milik negara barang milik daerah aset itu harus tercatat dengan baik dan dia pencatatan semua aset milik negara itu ada di kementerian keuangan dulu kita itu berpikirnya oh kalau jalan ya miliknya PU kalau bendungan ya miliknya PU yang Direktura Jenderal Airan sekarang berpikirnya tidak begitu semua barang ini dikuasai dicatat dipegang oleh bendara kementerian keuangan sehingga sekarang di kementerian keuangan ada Direktura Sentral Kekayaan Negara disitu macam-macam kekayaan negara nanti ada yang misalnya infrastruktur ada yang keuangan dan sebagainya dan sebagainya nah dari situ sekarang ini karena semua semua benda milik negara barang milik negara itu dikuasai oleh pengelolaannya berada di tangan sewa berada di tangan kementerian keuangan maka sekarang ada pencatatannya semua terpusat kementerian keuangan menjadi ribut beberapa tahun belakang itu ada sistem bukan ribut tapi baru-baru ada sistem basis data barang milik negara yang harus dibuat oleh setiap kementerian untuk disertorkan ke kementerian keuangan jadi statusnya jalan itu siapa yang memegang yang memegang adalah kementerian keuangan milik negara itu dipegang oleh kementerian keuangan kemudian oleh kementerian keuangan diserahkan kepada kementerian terkait kementerian teknis untuk dipakai bukan untuk dipunyai tapi untuk dipakai nah jalan itu berada di tangan kementerian keuangan diserahkan ke PUPR untuk nih jalan diserahkan ke kamu untuk kamu pakai kamu keluar kira-kira begitu anunya apa namanya prinsip dasarnya ini akan merubah semuanya buahnya hal yang berubah dari ketentuan dan ini dalam hal manajemen aset ini harus menjadi pegangan kalau dulu kita tidak melihat-lihat kiri jangan dicatat menjadi istilahnya Pak Dulu ya lupa saya terus ya berhenti di Direkturat Jenderal Jenderal kemarga titik kalau sekarang tidak terus kemudian ini tadi semua itu presentasi saya itu ditujukan terutama untuk membangun ilmu pengetahuan di sini ada satu yang penting adalah bagaimana caranya membangun ilmu pengetahuan ini membangun itu harus dengan biasanya membangun ilmu pengetahuan itu tidak bisa sekaligus jadi dia berupa trial dan error dan harus tercatat contoh dari trial error ini kalau kita lihat bagaimana kita mengembangkan sepeda sepeda itu pertama ada dua roda ada tempat duduknya tapi tidak ada pedalnya untuk dia berjalan jadi orang duduk di sini dan mancal-mancal pakai karti supaya kemudian berkembang ada pedalnya tapi pedalnya belum pakai berlaki di tengah jalan berkembang agak aneh roda depannya besar roda belakangnya kecil malah tidak praktis selama-lama sekarang yang namanya sepeda itu ada sepeda khusus untuk mountain bike khusus untuk GT khusus untuk balapan dan macam-macam brompton yang sepeda lipat dan macam-macam jadi mengembangkan sesuatu yang saya jawabkan itu tidak bisa langsung langsung praktis semuanya bertahap begitu juga kalau kita lihat di gambar ini gambar tentang perkembangan kartografi waktu kita kartografi itu dimulai di Eropa bukan di sini waktu Eropa membuat peta isinya cuma Mediterania dan Asia Tengah karena karena culture di culture tertulis dunia ini itu dimulai dari Asia Tengah Babylon sekitar situ kemudian bergeser ke India dan bergeser ke Mediterania maka peta pertama itu gambarnya cuma Mediterania masih salah kemudian berkembang-berkembang uang sampai sekarang beribang kalau kita membangun ilmu ketahuan manajemen aset di luar segera apa yang harus dibangun yang pertama harus dibangun adalah pengertian mengenai fenomena-fenomena manajemen aset di luar segera ada apa saja fenomena-fenomena di situ terus kemudian kita harus mengerti aset itu ada karakteristiknya komponen karakteristiknya apa saja dan nilainya berapa komponen ini misalnya kita berbicara mengenai bendung bendung itu adalah suatu bangunan untuk menaikkan tinggi muka air maka komponennya untuk bisa diambil untuk irigasi maka komponennya adalah ada bendungnya bangunan bendungnya bisa macam-macam bisa bendung gerak bendung tetap bisa bendung beton bendung baja selalu harus ada pintunya untuk flush airnya ada kolam untuk meng-tap air untuk dimasukkan ke jaringan regatif dan semua ada nilai-nilainya nilai-nilainya itu kalau bendungan gerak itu pakai apa pakai bendungan karet karetnya diameternya berapa ya karakteristik karakteristik diameternya tebalnya berapa ya pakai apa dia bisa ini pakai gas gasnya berapa ya terus sebuah veromena itu terdiri dari komponen-komponen strukturnya bagaimana dan karakteristiknya bagaimana nanti saya coba jelaskan sampaikan terus untuk bisa bisa membuat keputusan manajemen ada teknik-teknik analisis yang harus kita kembangkan dan ada teknik-teknik pengambilan keputusan yang harus kita kembangkan dan ini betul-betul harus ini semua 1, 2, 3, 4 ini inilah inti dari manajemen aset yang harus kita kembangkan ilmu manajemen aset yang harus kita kembangkan ini akan saya sampaikan setiap komponen ini di belakang sudah sekarang infrastruktur tadi saya katakan kami dari teknik sipil tiga orang ini sehingga saya melihat infrastruktur ini dari sudut pandang teknik sipil yang dilihat ini adalah infrastruktur PUPR nah sekarang bagaimana pandangan dasar kita orang-orang teknik sipil untuk melihat infrastruktur pandangan kita itu seperti ini jadi pandangan teknik sipil tentang infrastruktur itu terutama adalah aspek infrastruktur ya harus kuat harus tidak boleh longsor pokoknya yang kuat-kuat tidak boleh longsor tidak boleh patah tidak boleh rupu tidak boleh begitu-begitu sehingga kalau kita belajar infrastruktur di teknik sipil kita itu memulai belajar dari engineering mechanics-nya dulu mekanika teknik yang selalu rangka batang pertama setelah itu baru kita masuk ke ke paling dasar dari ilmu infrastruktur yaitu strength of material mekanika teknik juga namanya strength of material setelah kita bisa mengerti teknik setelah kita mengerti dengan baik strength of material material sebeja-beja strength of material sebeja-beja baru kita masuk ke strukturnya ini saya gambarkan struktur yang berbentuk rangka batang seperti ini di bawahnya ada fondasinya nah urusan kita cuma ngitung-ngitung ini saja berapa ya ukurannya kuat enggak ya menerima bukan dan sebagainya semuanya tentang urusan kekuatan lah kasarnya nah kemudian cara membangunnya yang lainnya ada di konstrasi management engineering barulah jadi ini yang kita lihat sebagai dari teknik sifil dari strukturnya pandang teknik sifil bukan hanya ini tapi terutama ini bagian pokoknya sekarang kalau kita melihat infrastruktur dari strukturnya pandang management aset cara melihatnya harus berbeda cara melihatnya pertama adalah infrastruktur ini bentuknya seperti apa ya inilah misalnya nah di dalam bentuk ini sudah ada ini semua kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah infrastruktur ini fungsinya untuk apa ya kenapa kok kita fungsi yang kita lihat di dalam management aset infrastruktur karena infrastruktur mengapa kok infrastruktur itu kita paham mengapa kok infrastruktur itu kita ajakan karena si infrastruktur itu dibangun untuk menjalankan fungsi tertentu kalau tidak dibutuhkan fungsi itu infrastruktur itu tidak akan dibangun nah ini menjadi data dari manajemen aset infrastruktur kenapa kenapa kita kita bangun bendung seperti ini karena kita butuh air ligasi untuk dikealinkan ke sawah-sawah di tanah kenapa kok kita butuh membangun jalan karena kita kita butuh jalan untuk dilalui oleh orang jadi fungsi nomor satu nanti fungsi nanti bisa bermacam-macam setelah itu dia terletak dimana polisi lingkungannya bagaimana terus baru bebannya seperti apa beban ini bisa kita bilang beban bisa kita bilang gimnya terus ada kapasitasnya terus mesinnya ini ada satu yang belum saya masukkan ada aspek administrasinya administrasi administrasi pengelolaan dan administrasi teknis administrasi fungsi administrasi pengelolaan itu si infrastruktur ini milik siapa bukan milik berada di bawah tanggung jawab siapa tanggung jawab nasional tanggung jawab propensi atau kabupaten kota jadi status kemudian harus dijelaskan dia fungsinya apa fungsinya kalau jalan itu ada arteri kolektor lokal atau lingkungan jaringannya seperti apa primer atau primer kalau di besawa terbang apakah dia hub atau spoke lapangan terbang dia hub atau spoke hub primer atau hub arteri hub kolektor atau hub lokal kira-kira begitu terus juga harus kita lihat efisiensi dan efektifitasnya ini penting si jaringan irigasi bendung ini suatu ketika menjadi tidak efisien lagi karena sawahnya sudah hilang semua jadi si bendung ini mungkin sudah bisa ditutup saja untuk irigasinya atau saluran irigasi sudah tidak berfungsi lagi karena sawahnya sudah kalau saluran irigasi tidak berfungsi difungsikan saja jadi jaringan bendung misalnya di belakang ITS itu ada jalan arirawan di sebelah selatanya ada saluran itu dulu saluran irigasi tapi sekarang sudah berubah tidak ada irigasi jadi sekarang dia berfungsi sebagai saluran bendung kira-kira begitu terus aspek operasional dan maintenance ini penting aspek ekonomi dan aspek sustainability jadi ini yang harus dilihat di dalam manajemen aset infrastruktur bukan ininya ininya juga penting tapi inilah yang kita lihat di dalam manajemen aset infrastruktur jadi pandangan teknik sipil terhadap infrastruktur itu tidak boleh hanya ini saja tetapi ditambah urusan-urusan ini yang kita belum terlalu membangun di dalam teknik sipil terus sektor di infrastruktur ada tipe-tipenya ada sektornya sektor pengairan binamarga jepang karya dan perumahan rakyat di dalam pengairan ini macam-macam infrastruktur itu ada bendung bendungan bimbing tanah krip dan yang lain-lain di infrastruktur binamarga juga banyak jalan persimpangan jembatan terowong ada yang lain dan yang lain-lain dan yang lain-lain oke jadi banyak ini tadi yang saya sebut klasifikasi infrastruktur publik statusnya apakah negara provinsi kebuatan kota berbeda-beda ini karena nanti pengurusannya berbeda keuangan yang ada juga berbeda-beda kemampuan keuangan untuk mengurusi infrastruktur ada kelas fungsi ada kelas jaringan ada kelas yang terkait dengan kapasitas sudah ini sudah tadi nah sekarang ini yang penting kalau kita di dalam manajemen aset infrastruktur si si manajemen si ilmu manajemen si pekerjaan manajemen aset infrastruktur itu ngurusi apa dia ngurusi si infrastruktur di seluruh di sepanjang siklus hidupnya nah siklus hidup infrastruktur itu bagaimana pertama dimulai dari gagasan kalau infrastruktur publik gagasan-gagasan ini ada di dalam perintah sana terus ada aspek perencanaan master plan dan sebagainya visual study dan sebagainya setelah selesai direncanakan terus dirancang didesain setelah selesai didesain terus dibangun setelah selesai dibangun terus diadministrasikan ini penting sekali administrasi ini ada administrasi ada urusan pencatatan ada urusan sertifikasi ada urusan terutama penanganan pencatatan masukkan database database nya nanti kalau kita lihat macam-macam saya lihat saya coba bicarakan di belakang terus administrasi administrasi itu ada dua macam administrasi teknis dan sertifikasi teknis dan sertifikasi administrasi sertifikasi administrasi itu adalah mensertifikasi lahannya dengan benar bahwa ini adalah lahan negara bukan lahan yang bisa dipakai oleh itu harus dilakukan dengan benar kalau enggak nanti orang bikin rumah dekat-dekat itu enggak bisa dikisir banyak kejadian tentang sertifikasi teknis nanti coba saya bahas terus setelah itu kalau sertifikasi teknis adalah si infrastruktur itu mestinya sebelum bisa dipakai dia diperiksa dulu sudah bisa berfungsi dengan baik enggak kalau tidak bisa berfungsi baik baru dia dioperasikan yang banyak sekali sudah dipraktekan dalam sertifikasi teknis terutama infrastruktur air bendungan itu sangat di sertifikasi teknis sangat dicoba dulu karena kalau salah patah setelah itu baru dioperasikan nah pengoperasian ini ini juga macam-macam selain dioperasikan dia juga bisa dimanfaatkan pengoperasian itu dipakai kalau manfaat itu dipakai tidak untuk kepentingan utamanya jalan misalnya dioperasikan itu jalannya dioperasikan lalu lintas yang masuk ke dalamnya harus diatur maka pengoperasian jalan itu isinya apa isinya adalah manajemen lalu lintas tapi jalan juga bisa bisa dimanfaatkan itu tujuan-tujuan yang lain misalnya dipasangi reklama dipasangi listrik saluran listrik dipasangi saluran air minum dipasangi saluran telkom dan sebagainya itu pemanfaatan yang lain ini juga harus ditata dengan baik nah kemudian suatu ketika harus di evaluasi evaluasi itu untuk pemeliharaan misalnya jadi oh ini ada rusak-rusak di sana maka dipelihara oh rusak-rusak di sana maka dipelihara oh ternyata sudah macet maka harus ditingkatkan atau digembangkan atau dihapuskan nah inilah satu seri yang harus diurusi oleh manajemen aset infrastruktur selain itu oh maaf maaf dua menit lagi oh iya sudah kalau gitu bentar saja setelah itu ada oh banyak ternyata yang harus saya sampaikannya setelah itu manajemen aset infrastruktur ada urusan-urusan lain hubungan kebijakan pembiayaan peraturan perundangan kelembagaan dan lain-lain terus kualitas nah ini yang suka keliru kita masih berat bagaimana kita melihat kualitas infrastruktur kualitas infrastruktur itu bukan dilihat dari kualitas fisiknya oh jalannya bagus nih tidak berlubang-lubang oh ya kualitasnya bagus kalau begitu bukan itu kualitas itu dilihat dari kinerja infrastrukturnya apakah dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak jalan yang aku sekali yang licin yang tidak ada masalah belum tentu kinerjanya bagus nanti coba ya dan yang lain-lain ini karena waktunya sedikit ternyata sekarang saya masuk disini dulu ini penting definisi manajemen aset infrastruktur definisi umum adalah mengelola suatu infrastruktur agar selalu bisa bermanfaat dan bukan merupakan sebah liabiliti ini yang definisi umum dari manajemen aset dari definisi yang yang secara umum untuk infrastruktur itu lebih definisikan menjadi mengelola suatu infrastruktur agar selalu mampu menjalankan fungsinya dengan baik nomor satu menjalankan fungsinya dengan baik jadi yang dilihat adalah kinerjanya bukan kualitas fisiknya secara ekonomis secara dirijen selalu selaras dengan keberlanjutan aspek keberlanjutan sosial ekonomi lingkungan sustainability dan dengan memperhatikan risiko yang bisa terjadi ini definisi umum dari manajemen aset infrastruktur apa yang saya sampaikan disini masih bisa dipantah silahkan ini masih pikiran saya bisa saja tidak sempurna ada yang salah ada yang kurang silahkan kalau ada apa-apa dipantah dikritik ditambah kurangi sudah dari sikis ini ternyata penggalongan pekerjaan MAI itu bisa digolongkan dalam sistem pemakaian sistem pengadaan dan sistem yang lain ini kalau di Jepang mereka cenderung bilang yang namanya manajemen infrastruktur itu letaknya yang disini kalau kita pernah beberapa kali saya diskusi dengan orang yang pernah mengambil pendidikan bank yang dia masuk dengan manajemen infrastruktur itu adalah manajemen pemakaian infrastruktur diadakan terus dipakai berarti dia letaknya disini kalau di kita di PP27 itu semuanya dari ujung sampai ujung jadi seluruh siklus hidup ini ditambah aspek-aspek lain dari urusan infrastruktur dari lembaga pengelola apakah dikelola oleh dinas oleh UPD oleh BUMD BUMN atau lembaga apa pembiayanya bagaimana aspek hukum bagaimana kebijakan-kebijakan infrastruktur sehingga kalau kita lihat kalau kita mengelola infrastruktur disingkat ini ada infrastrukturnya sendiri ada lembaga pengelola infrastruktur ini sebuah organisasi dan ada hal-hal yang lain yang terkait yang infrastruktur ini mengandung ilmu yang namanya yang saya namakan di dunia sebagai manajemen infrastruktur manajemen aset semuanya tapi yang ini adalah manajemen infrastruktur yang manajemen infrastruktur ini apa ini adalah ilmu tentang si infrastruktur ini harus diapakan 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 di bingkau kanan-kiri kanan atau apa supaya dia berfungsi dengan baik nah di dalamnya ini ada urusan desain harus baik ada urusan perencanaan harus baik pengoperasian dengan baik harus baik dan sebagainya jadi ilmunya ini ilmu bukan ilmu manajemen yang ada di fakultasi ekonomi nah sebaliknya di lembaga pengelola infrastruktur ini di dalamnya mengandung hal-hal yang bersebut manajemen organisasi ini manajemen yang ada di fakultasi kalau dikasarkan seperti itu tidak tepat seperti ini tapi kira-kira begitu lah nah di sini ilmunya ada dasar manajemen manajemen SDM manajemen keuangan manajemen pemasaran manajemen dan yang lain-lain dan yang lain-lain ini semua ini pun sudah berkembang ada manajemen perbankan ada manajemen rumah sakit ada sekolahnya sendiri ada manajemen kesehatan masyarakat ada sekolahnya sendiri dan sebagainya dan sebagainya nah kemudian tadi sudah disebut ada hal-hal lain yang terkait itu juga ada urusan manajemennya sendiri pembiayaan infrastruktur ada manajemennya sendiri bagaimana supaya bisa dibayai dengan baik banyak urusan di sini yang masih harus dibangun nah kalau kita lihat pertanyaan risetnya ini terakhir ya hal yang harus dibangun misalnya adalah mendefinisikan fungsi infrastruktur ini di teknik sipil belum terlalu digarap dengan baik fungsi jalan itu untuk apa ya belum terlalu dibuat dengan baik nanti kita lihat metode evaluasi kualitas infrastruktur seperti apa ya sistem pemeliharaannya seperti apa ya operasinya seperti apa ya penghapusan pengingkatan pengembangan pemanfaatan dan sebagainya sekarang kita coba lihat fungsi infrastruktur kita lihat aja ini jalan ini suatu infrastruktur itu selalu punya fungsi utama dan fungsi sekunder ini belum pernah didefinisikan dengan lengkap dan baik nah ini termasuk penelitian yang harus dilakukan bagi manajemen asal infrastruktur kita lihat yang gampang aja yang gampang jalan jalan itu fungsinya utama apa ya fungsi utamanya ternyata bukan cuma satu satu dua dan sebagainya contohnya fungsi utama jalan adalah satu untuk menghubungkan antar wilayah antar poin jadi konektivitas kemudian fungsi yang lain adalah mengalirkan lalu lintas terutama dua itu yang penting menghubungkan lalu lintas dan disitu harus ada definisi dan ada ukuran kualitasnya kemudian di setiap komponen ini bisa mengandung komponen kriteria penyerta misalnya jalan ini harus bisa mengalirkan lalu lintas oke ada definisinya terus mengalirkan lalu lintas itu ada kriteria penyertanya mengalirkan lalu lintas itu nomor satu harus selamat nomor dua harus lancar nomor tiga harus ramah lingkungan karena atap yang balik kemalaman dan sebagainya nah jadi sebetulnya menifinisikan fungsi infrastruktur ini bukan barang yang mudah begitu saja ini harus kita kerjakan dengan baik kemudian ada fungsi sekunder fungsi sekunder jalan apa fungsi sekunder jalan itu misalnya dipakai untuk tiang telpon dipakai untuk listrik dipakai untuk apa namanya reklamo-reklamo dan yang lain-lain nah jadi kita hanya bicara fungsi infrastruktur sebetulnya urusannya banyak kemudian kualitas infrastruktur bagaimana komponen komponen pengetahuan tentang kualitas infrastruktur tadi sudah saya sebutkan infrastruktur itu dibangun untuk apa dia dibangun untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu jadi yang harus dilihat yang harus dilihat adalah kualitas kinerjanya kualitas kinerja ini tergantung dari kualitas risik infrastruktur tergantung dari sistem operasinya tergantung dari dibannya bagaimana kok bisa tiga begini cicik ban dan sistem operasi misalnya begini kita lihat sebuah jalan di kota malang sebuah jalan di kota malang ada yang jalannya bagus sekali tapi di dekat pertokohan sehingga tidak dioperasikan dengan baik artinya pinggir-pinggirnya banyak warung banyak parkir-parkir sehingga lintasnya macet lintasnya macet bukan karena kualitas risiknya jelek tapi karena pengoperasian yang bagus jadi suatu jalan infrastruktur jalan misalnya yang bebannya cuma kecil sebetulnya jalannya bagus tapi kalau sistem pengoperasian jelek kualitas risiknya menjadi jelek kira-kira begitu ini kita melihat kualitas infrastruktur harus dalam konteks seperti ini sekarang misalnya apa pengoperasian infrastruktur infrastruktur itu ternyata dilihat dari aspek pengoperasian bermacam-macam ada yang fungsinya untuk mengalirkan ada yang fungsinya untuk sistem produksi ada yang fungsinya untuk menampung ada yang fungsinya untuk ditempatkan sementara waktu dan yang lain-lain mohon teman-teman sekalian untuk mencoba melihat ini dengan baik dituliskan di jurnal sehingga ilmu kita bertambah mengalirkan misalnya jalan itu fungsinya untuk mengalirkan lalu lintar dianasa itu untuk mengalirkan air jaringan irigasi mengalirkan air irigasi dari sungai menuju ke sawan-sawa sutet untuk mengalirkan listrik nah semuanya sama-sama mengalirkan tapi sifat pengalirannya beda-beda antara ini ini dan ini banyak hal sistem produksi apa itu instalasi pengolahan air minum dia fungsi pertamanya ipam fungsinya adalah sistem produksi masuk bahan baku keluar bahan yang masuk bahan baku air sungai dicuci dicuci keluarlah seperti air yang sudah bersih ipal instalasi pengolahan air limbah ini contohnya ada di Suwung Bali yang terkenal di Suwung Bali jadi dari hotel dari mana-mana air limbah itu disatukan masuk ke suatu instalasi utama masuk itu airnya kotor ada limbah ada black water gray water dimasukkan ke instalasi pengolahan keluar jadi air yang bisa dibuang ke badan air alam bersungai ada yang sifatnya menampung bendungan sifatnya itu untuk menampung air dan itu betul-betul menampung air bukan air untuk parkir menampung ada volume minimumnya dan sebagainya infrastruktur untuk ditempati sementara waktu apa ini tempat parkir apron ruang kelas dan nanti Pak Tony akan menjelaskan ruang kelas ini bagaimana manajemennya dan sebagainya pemeliharaan infrastruktur pemeliharaan infrastruktur ini ada program pemeliharaan tahunan ini diturunkan dari dibangun dari tindakan pemeliharaan tindakan ini dibangun dari kerusakan infrastruktur ini semua manajemen pemeliharaan tapi prediksi kerusakan infrastruktur dibangun atau dasarnya adalah karakteristik strukturnya infrastrukturnya karakteristik kerusakan infrastruktur merupakan beban dan merupakan hasil dari beban dan infrastrukturnya nah ini ilmu tersendiri ini ilmunya infrastruktur engineering Pak Dion ahli dalam urusan ini untuk konstrukturnya nah untuk melakukan manajemen pemeliharaan kita sangat butuh ilmu ini baik sekarang membangun ilmu pengetahuan tadi sudah disebutkan ada ini ini contoh dari pembangun ilmu pengetahuan tidak bisa sekaligus jadi trial error nah ada satu sifat yang penting ilmu pengetahuan membangun ilmu pengetahuan itu harus tercatat harus diartipkan nah kita kita sudah punya fasilitas untuk mengarsipkan ilmu-ilmu baru tadi yaitu kedua jurnal ini JMIF dan sudah ada sudah ada tempatnya jadi monggo silahkan kita pakai pertama ada satu lagi sebaiknya ada tempat-tempat ngumpul untuk saling berdiskusi salah satunya I4 yang sekarang kita lakukan ada lagi juga Semina Nasional Asset Influor dan Fasilitas ini sudah pernah diselenggarakan oleh IJS sekali tahun 2019 tahun 2012 direncanakan untuk melakukan lagi tapi pandemi tidak bisa mudah-mudahan tahun ini Semina Nasional MIF ini bisa dilaksanakan jadi sudah ada tempat mengarsipkan sudah ada tempat kumpul-kumpul untuk saling ngobrol saling berbuka pikiran saling sharing dan satu lagi sebaiknya ada komunitasnya kami sudah pernah mencoba untuk membangun komunitas ini tapi kemarin kena pandemi dari Maden nanti coba diulangi lagi supaya ini bisa terujud sebetulnya ada juga lembaga ini yang bernama UNIT University Network for Indonesian Infrastructure Informa itu juga aktif jadi mari kita saling kira-kira itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau waktunya agak berlebihan jadi kita saat ini Indonesia ini sedang dalam stage membangun ilmunya ayo kita bangun bersama-sama ilmu tidak bisa dipangun sendirian harus seluruh Indonesia ikut membangun dan berkomunikasi satu sama lain diarsikan ada jurnalnya ada tempat untuk berdiskusi bersama berkumpul berdiskusi sudah ada seminarnya mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa dipangun terus ada komunitasnya nah komunitas sudah berusaha dibentuk saya manjat kemarin karena teman pandemi nanti kita coba lagi untuk dipangun lebih lanjut demikian terima kasih atas perhatian kepada kalian terima kasih kita sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali dan membuka wawasan kita mengenai infrastruktur yang mungkin belum terlalu apa didalami di negara kita baik terima kasih selanjutnya adalah lecturer yang akan disampaikan oleh saya bermanfaatkan untuk CV beliau beliau adalah Dr. Ahmad Wicaksono beliau terafiliasi di Civil Engineering Department Universitas Prajaya sekarang ini beliau juga menjadi atasnya pendidikan di Bangkok di Thailand kemudian academic background beliau adalah S1 Civil Engineering di Universitas Prajaya S2 tadi sudah disinggung Pak Ita sama-sama lulusan EIT Bangkok kemudian S3 ini beliau mengambil Urban Engineering di University of Tokyo kemudian research expertise dan experience beliau adalah di transport policy kemudian transportation engineering higher education quality assurance kemudian asset management beliau bisa dihubungi di alamat email wicaksono 68 at iub at ac at id sekilas mengenai CV beliau seperti itu untuk selanjutnya monggo kita sama-sama mendengarkan lecture dari Bapak Dokter Sony waktu dan tempat kami persilahkan untuk waktu keralti sama 30 menit keralti monggo Bapak mohon maaf Bapak suaranya masih oke baik sudah masuk tapi kecil sekali ya sekarang sudah cukup sudah sudah sangat jelas monggo Bapak terima kasih yang saya hormati Prof Adi Subrianto dari Mager Rektor 1 ITS kemudian ada Pak Dionysus Siringo-Ringo yang ada di Jepang ternyata beliau hanya beberapa tahun di bawah saya di Universitas Tokyo dan tentu saja pada Pak Roby dan Pak Hita adalah Pak Hita yang telah mendorong saya untuk bisa berbagi pengalaman ya di malam hari ini Ibu yang saya hormati izinkan saya share screen ya untuk apa yang saya ingin diskusikan jadi sebetulnya materi yang kita bicarakan pada malam hari ini itu mengerucut begitu ya ke yang agak sempit jadi tadi diawali dengan Pak Roby yang menyampaikan tentang bagaimana konstruksi infrastruktur terutama infrastruktur konstruksi kemudian Pak Hita mengenai manajemen aset infrastruktur ya terus kemudian saya sendiri lebih fokus ke pendidikan tinggi ya higher education physical asset management ya karena memang pengalaman saya selain mengajar di Universitas Indonesia juga pernah menjadi ketua penyeminan mutu begitu ya sehingga banyak hal yang kita lihat di universitas kita harus benahi begitu jadi banyak diantara kita para ahli ini membantu melakukan riset ya di lembaga-lembaga lain ya di pemerintahan di industri begitu tapi di lembaganya sendiri ya di pendidikan tingginya sendiri atau di universitasnya itu kita melihat masih sedikit kontribusinya kita gitu ya terutama saya melihatnya juga yang terkait dengan aset management ini juga masih sangat sedikit diperhatikan baik hari ini saya akan menyampaikan dengan struktur presentasi seperti ini kita mulai dengan pendahuluan kemudian bagaimana kebutuhannya seperti apa higher education physical asset management ini kemudian medium to long term plannya seperti apa terus short term plan yang saat ini kita hadapi dengan resiko covid-19 ini seperti apa dan setelah itu saya akhiri dengan penutup ibu bapak yang saya hormati kita lihat bahwa kondisi infrastruktur atau physical asset management ini yang ada di perguruan tinggi di Indonesia masih relatif kurang diperhatikan ini beberapa contoh terjadinya kepakaran di kampus saya tidak perlu sebutkan namanya tapi dengan lokasi saja ibu bapak sudah bisa melihat di mana lokasi terjadinya kepakaran kampus ini kemudian yang ironis juga tenaga ahli teknik sipil yang ada di perguruan tinggi itu biasanya menjadi konsultan pengawas juga menjadi konsultan perencana tapi ketika terjadi di kampusnya sendiri pengawasannya kadang tidak efektif seperti ini misalnya saya tidak perlu menyebut nama kampusnya tapi ini ada satu gedung kampus yang baru dibangun tapi mengalami kerusakan ini contoh dan mahasiswa pun juga kadang mempertanyakan kualitas dari gedung-gedung kampus kita ada beberapa yang sempat mengadakan demo seperti itu tapi ada juga yang sekedar menyampaikan kepada pimpinan universitas bagaimana perawatan gedung itu masih kurang diperhatikan nah kebutuhannya seperti ini bapak jadi dengan physical asset management itu manfaatnya yang pertama manage risk risiko safety risk ketika terjadi kebakaran misalnya seperti apa kemudian dari sisi hukum low risk juga seperti apa environmental risk juga seperti apa kemudian yang kedua ini yang sangat penting sebenarnya sebagai bahan untuk diskusi bagi pengambil keputusan terutama pimpinan universitas ketika mau mengadakan alat baru membangun gedung nah itu kan harus ada asset investment yang terinformasikan dengan baik database lah gitu kemudian improve service and output karena ini kaitannya dengan IKU itu kita harus memberikan layanan layanan prima customer satisfaction level ini harus selalu diukur setiap tahun salah satunya evaluasi dari stakeholders itu adalah terhadap asset yang kita pergunakan baik itu keruangan kelas kantor-kantor di pergunaan tinggi sampai layanan-layanan yang lain seperti sports hall kemudian gedung yang dipakai bersama untuk wisuda dan lain sebagainya improve efficiency and effectiveness ini yang kadang kurang disadari jadi dengan pemeliharaan yang baik dengan maintenance yang baik dengan management yang baik tentu akan meningkatkan efisiensi dan effectiveness kemudian financial performance ini kerugian atau akan juga mengurangi biaya operasional kemudian juga akan meningkatkan keberlanjutan dari organisasi dan yang ini yang selalu dipikirkan oleh pimpinan enhanced reputation ini accreditation and university rank ini mau tidak mau juga physical asset management untuk perguruan tinggi itu menjadi penting untuk diperhatikan jadi mengapa higher education physical asset management ini penting pertama bisnis pendidikan ini menghadapi tantangan teknologi yang cepat kan harusnya perguruan tinggi itu lebih cepat daripada industri walaupun kenyataannya kalau di Indonesia barangkali masih tertinggal dengan industri tapi kalau di negara yang maju kan kita lihat sendiri bisnis pendidikannya relatif bisa memadai sesuai dengan perguruan tinggi dengan industri kemudian university manager need to focus on changing management most university has aset nah ini biasanya perguruan tinggi itu punya aset yang besar tapi tidak di manage dengan bagus dan bahkan beberapa manager perguruan tinggi itu tidak punya pemahaman yang baik tentang asetnya sebagai contoh kalau kita lihat industri katakan misalnya perikanan mereka punya 5 hektar tambak itu saja ketika mereka lakukan bisnis dengan baik kan menghasilkan produk yang bisa disual dan mendatangkan laba tapi kenapa di perguruan tinggi yang juga punya aset tambak seluas 5 hektar yang terjadi selalu merugi tiap tahun lalu universitas memberikan anggaran untuk pemeliharaan jadi mereka tidak bisa maintain bahkan dengan aset yang mereka miliki itu dan manager need to improve efficiency and effectiveness terus kemudian yang ini yang barangkali bisa mendorong perguruan tinggi untuk bisa melakukan physical asset management dengan baik karena beberapa lembaga akreditasi internasional dan sekarang memang perguruan tinggi didorong untuk mendapatkan akreditasi internasional itu beberapa standar dari lembaga akreditasi internasional itu meminta adanya facility asset management yang terencana dengan baik ini salah satu contoh azin dari Jerman kemudian juga EUNQA dari ASEAN di Thailand yang kebetulan berada di Bangkok besarnya ini disitu selalu menyampaikan pentingnya ada pengelolaan aset yang dilakukan oleh perguruan tinggi apa itu pengelolaan aset dan management aset tadi sudah disampaikan oleh Pak Hita secara detail juga tapi ini saya hanya menambahkan beberapa hal yang ada juga dari referensi siklus management aset tadi Pak Hita juga sudah menyampaikan harusnya dimulai dari perencanaan kebutuhan aset kemudian pengadaan aset pemenuhan aspek legal aset sedangkan kalau yang dari Jepang pada umumnya lebih melihat pada pengoperasian aset pemeliharaan aset sedangkan yang seharusnya menurut ilmu management aset dari awal ini contoh beberapa persoalan yang terjadi di perguruan tinggi saya menyampaikan artikel saja beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa perhatian dari perguruan tinggi terhadap physical aset management itu masih sangat lemah masih sangat kurang banyak sekali yang menjadi alasan seringkali keterbatasan dana tapi yang kita lihat sendiri sebenarnya pengalokasian dana yang menjadi masalah jadi seringkali tidak tepat mengalokasikan dana yang diperlukan untuk pemeliharaan gedung untuk pemeliharaan aset-aset ini beberapa contoh mekanisme pemeliharaan gedung itu yang seringkali memang kalau terjadi kerusakan baru dilakukan perbaikan tapi kita tidak atau sangat jarang sekali melakukan preventive maintenance ini salah satu contoh di kampus saya sendiri di Perwijaya ketika tahun 2014 kami melakukan audit internal ini yang berwarna kuning itu salah satu yang menjadi perhatian terkait dengan aset management ini pertama misalnya sistem pengendalian dokumen dan rekaman yang memadai karena di ISO 2001 itu kita harus mempunyai dokumen dan rekaman termasuk untuk sarana perasarana itu ternyata masih kurang manual prosedur SOP pengendalian dokumen dan rekaman itu kemudian di poin 10 ketersediaan ruang kerja poin 11 barang yang tidak terpakai yang masih disimpan penghapusan aset itu seringkali juga menjadi kendala kita tidak tahu kenapa tapi seringkali tertunda-tunda penghapusan aset belum ada kejelasan mekanisme pemeliharaan aset ini juga SOP nya itu seringkali tidak jelas tidak ada jadi ini kami melakukan audit di seluruh rinyet kerja yang jumlahnya sekitar 35an yang ada di kampus kami pada saat itu lalu kami mengidentifikasi persoalan-persoalannya dan inilah yang kita dapatkan pengadaan barang terlambat tidak sesuai spesifikasi tidak ada realisasi kurangnya ketersediaan daya listrik untuk operasional laboratorium kemudian instalasi pengolah limbah untuk laboratorium itu juga masih belum tersedia jadi dengan audit ini kami bisa menyampaikan pada pimpinan pada saat itu bahwa kita membutuhkan ini ini terkait dengan aset management ini dan salah satunya memang rekomendasi dari pimpinan itu kita memasukkan ke dalam standar mutu terhadap standar mutu universitas yang dimana disitu kita memasukkan berbagai aspek mulai dari peraturan perundangan dari ban PT pelayanan prima quality management system atau ISO 9001 kemudian standar AUNQA standar akreditasi internasional yang itu kemudian menjadi standar mutu universitas nah namun sayangnya memang pada saat itu kami belum memikirkan yang aset management jadi ISO 55.000 itu belum masuk ke dalam standar mutu universitas kalau kita lihat hal yang sederhana saja di tetangga kita di Malaysia mereka punya sistem pelaporan online kerusakan bangunan asrama kampus ini dari diagram alir yang di sebelah kanan ini Bapak-Ibu bisa melihat bahwa sampai sedemikian detail itu mereka melakukan dan dengan sistem pelaporan yang online jadi kalau mahasiswa yang tinggal di asrama itu mengalami keluhan dengan air yang tidak lancar mereka bisa langsung melaporkan ada sistem informasi yang dikembangkan untuk bisa melakukan pelaporan itu langsung pada pihak pengelola begitu ini di tempat kita masih sangat jarang yang seperti itu pengelolaan aset yang bisa sampai seperti ini jadi ini kalau menurut referensi Deloitte ini ditunjukkan bahwa ada level-levelnya level yang pertama reactive maintenance ini rasanya yang seperti inilah kita di Indonesia bukan hanya perkeluan tinggi saya rasa juga di instansi juga seperti ini maintenance kalau memang sudah terjadi kerusakan preventive maintenance itu level kedua Bapak-Ibu preventive maintenance yang kita mengantisipasi begitu terus condition based maintenance itu level ketiga kemudian ada predictive maintenance yang ini lebih bagus lagi prescriptive maintenance and operation nanti Bapak-Ibu bisa mempelajari dengan referensi yang ada ini tapi yang paling bagus memang kolaboratif ekselensi jadi memang dibutuhkan satu kolaborasi ada tim yang menangani dan kolaborasi dengan seluruh sivitas akademika baik itu dosen tenaga kependidikan kemudian juga mahasiswa dan tentu pimpinan untuk menindaklanjuti ini medium long term bagaimana kita menangani aset management system ini memang harus seperti perusahaan itu Ibu Bapak jadi berguruan tinggi pun juga harus melakukan strategi di mana di dalamnya itu ada aset management system bagaimana kita memanage aset kita dengan memanfaatkan physical asset portfolio yang ada kemudian nah kita harus punya aset management policy harus punya aset management strategi punya aset management capability yang kemudian dengan business case yang kita miliki create acquire operate maintain dan dispose dari aset life cycle kita kemudian kita berikan nilai tambah di tempat lain ini ada referensi tentang how to asset management system work jadi mulai dari organizational strategic plan yang memperhatikan semua kepentingan stakeholders dari organization dan people yang kemudian ini membuat strategy and planning asset management decision making asset information kemudian life cycle delivery mulai dari acquire dari aset operate aset maintain aset dan dispose yang tentu disini harus mempertimbangkan risk and review salah satunya yang saat ini kita harus mempertimbangkan covid 19 ini asset management system menurut ISO 55000 jadi sebuah organisasi harus establish harus menyiapkan menjalankan memaintain dan memperbaiki secara berkelanjutan asset management systemnya terus kemudian ini siklus dari ISO 5001 yang kalau diterjemahkan dalam dokumen itu biasanya dimulai dengan konteks of the organization kemudian leadership planning support operation performance evaluation improvement jadi saya memang tidak terlalu berbeda dengan ISO 2001 2015 yang ini memang khusus tentang asset management ini detail yang harus dilakukan untuk setiap persyaratan yang ada di dalam ISO 55000 dan yang terpenting memang bagaimana kita mengoptimalisasikan asset yang ada kelengkapan data jadi database itu sangat penting untuk pengambilan keputusan kita masih harus punya database yang bagus mana aset yang akan rusak itu harus diidentifikasi sehingga harus ada persiapan untuk pengadaan sebelum alat laboratorium itu misalnya rusak itu harus sudah diketahui keternyataan yang terjadi kan alat laboratorium kita rusak berkali-kali masih sering perbaikannya lambat kemudian pengadaannya juga masih bermasalah kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan analisis prospek strategi pendaya gunaan pengelolaan resiko kemudian monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset Bapak-Ibu di tempat kita ada perusahaan PT Pembangkit Jawa-Bali yang sudah mendapatkan ISO 55.000 2014 bahkan dia adalah perusahaan pertama di Asia Pasifik yang mendapatkan ISO 55.000 artinya kita di analisa sudah tidak perlu jauh-jauh kalau belajar bisa tanya ke PT-PCB bagaimana kita menyelenggarakan atau menjalankan ISO 55.000 ini nah untuk short term plan yang terkait dengan COVID-19 atau risiko COVID-19 ini yang harus kita perhatikan memang kondisi environmental kita dan AUN itu sudah pernah menerbitkan sebelum pandemi tahun 2020 AUN itu sudah menyampaikan konsep Healthy University Framework di mana selain apa Healthy University itu tergantung kepada commitment and leadership kemudian Healthy Staff salah satunya environmental and physical capacity building health promotion and policy advocacy ya ini di dalam Health Promoting University itu salah satu yang harus diperhatikan tentu bukan hanya kurikulum ya tapi juga environment health promotion program ini yang harus diupayakan dan ini Healthy University Policy itu nomor satu ya harus dilakukan safe building safe clean environment clean environment itu ya untungnya di Indonesia kita sudah ada ranking yang berdasarkan lingkungan ya green metric ya dari UI itu tiap tahun selalu melakukan ranking berdasarkan kepedulian kita ya terhadap lingkungan kampus ya dan kalau di konsep AUN memang AUN itu mengharapkan zero tolerance areas for smoking jadi kampus adalah area yang terlarang untuk merokok ya ini bagi teman-teman dosen yang merokok agak sulit juga ya ini harus ada tempat khusus gitu lah untuk tempat merokok itu smoking area ya harus disediakan itu tapi lebih bagus lagi kalau memang zero tolerance jadi tidak ada tempat untuk merokok tidak ada tempat untuk alcohol consumption tidak ada penggunaan drug ya tidak ada gambling tidak ada violence bullying sexual harassment ya kemudian road safety violation ya ini yang mereka usulkan termasuk health promotion area ya health literacy mental well-being ini diharapkan dilakukan juga di kampus-kampus kita nah ini yang saya ingin sampaikan dan ini juga sudah kita praktekkan pada saat kami di Brojaya menghadapi covid-nya di pertengahan tahun lalu ya ya ini kita mesti harus lakukan BDCA ya plan to check act ini jadi kampus-kampus ini harus melakukan risk-based assessment ya kemudian harus membuat recovery plan-nya bagaimana ini kan mas menteri juga sudah menyampaikan diharapkan pertengahan tahun ini atau semester depan kita sudah mulai tatap muka ya nah ini harus punya recovery plan Bapak Ibu create step by step recovery plan-nya seperti apa ya kemudian harus kita jalankan nanti ya tentu dengan peraturan harus ada rule and regulation paling tidak peraturan rektor kalau bisa peraturan universitas ya yang mengkaitkan dengan apa manajemen fisik kita di kampus ya kemudian mengeksekute recovery plan itu ya dan weekly harus ada tabletop discussion sama universal manager untuk melihat sejauh mana progres ya dari recovery plan itu ya kemudian setelah itu monitor evaluate recovery plan itu bersamaan ya kemudian rapidly response plan jadi ini harus cepat ya merespon kalau misalnya ada indikasi klaster baru gitu ya di satu fakultas bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan ya apakah menutup sementara kampus ruangan yang ada ya itu dan terus-menerus melakukan revisi ya recovery plan ini dengan cepat gitu dan langsung disampaikan ke warga kampus inilah yang kita lakukan kemarin di perwisaya ketika kita menghadapi covid ya jadi seperti aturan-aturan pintu masuk segala semua itu dibicarakan secara detail gitu nah ini yang short term sampai medium term ya ketika kita saat ini covid terus kemudian pasca covid ya tapi yang memang harus kita lakukan saat ini yang paling penting memang terkait dengan IT infrastructures ya online delivery-nya ini support platform for reliable virtual learning kemudian layanan kepada mahasiswa juga diberikan secara virtual konsultasi kemudian juga untuk masalah-masalah psikologi jadi kami di perwisaya waktu itu melakukan survei dan hampir sekitar 30% mahasiswa mengalami stress karena pandemi dan itu butuh bimbingan dan counseling butuh psikologi itu kita lakukan secara online improve cyber risk ini karena penilaian melalui sistem informasi ini rentan juga jadi kami pun juga pernah 10 tahun yang lalu tiba-tiba nilai yang ada di sistem akademik itu berubah untungnya cepat diketahui sehingga kemudian bisa diperbaiki sistemnya dan pada saat itu memang kita sudah mempunyai cadangan server jadi dulu awalnya kita hanya punya satu server utama lalu kemudian oleh asesor ISO disampaikan ini tidak memenuhi syarat backup server kemudian kita beli backup servernya untungnya ketika terjadi perubahan nilai oleh mahasiswa itu segera kita bisa backup dengan cepat dalam waktu kurang dari satu hari sudah bisa teratasi set reliable database for asset management ini juga sangat penting jadi saat ini kita masih sangat kurang untuk melakukan database ini kemudian organization restructure ini yang kita masih punya biasanya hanya sarana-parasarana belum sebagai manager tapi hanya sebagai kepala bagian atau kepala sub bagian yang harusnya ada asset manager di perguruan tinggi yang terutama memang mengurusi physical atau infrastructure manager ini dan dia harus mendapatkan gaji yang layak dan harapan saya ini memang harus profesional bukan dari dosen karena kalau dari dosen dia masih sering harus mengajar melakukan penelitian pengertian harapannya kalau bisa ini memang benar-benar profesional kalau di negara maju seperti di Inggris atau di Australia atau di Jepang beberapa posisi yang strategis yang untuk asset management ini finansial juga itu dari profesional jadi bukan dosen yang merangkap tugas menjadi manager asset misalnya begitu lalu kemudian yang perlu kita lihat pasca COVID ini adalah mengenai office classroom and laboratory access management paling tidak harus ada temperature scan detector di setiap kelas nanti harus terpasang semua orang yang masuk ke kelas termasuk dosennya harus juga mendeteksi temperatur kemudian mass office shield detector kemudian pintu yang tanpa disentuh kita bisa membuka sendiri lift yang bisa diatur tanpa sentuh mungkin dengan RFID card kemudian kalau memungkinkan walaupun agak mahal HEPA air circulation system ini terutama di daerah-daerah yang menggunakan AC yang intensif penggunaan AC untuk ruang kelas mesti difikirkan untuk bagaimana air circulation systemnya ini tetap sehat kalau di penerbangan bus kereta beberapa itu mulai menggunakan HEPA air circulation system ini kemudian traffic system circulation ini juga one kit system misalnya untuk pengamanan sehingga seluruh pengemudi penumpang yang masuk ke GIT itu harus diperiksa suhunya ini sebagai upaya untuk penjagaan COVID tapi kalau semua nanti sudah tervaksin angkanya sudah mulai menurun mungkin bisa dikurangi dan yang lebih penting lagi ternyata saat ini itu kan kita lihat aset gedung-gedung kita itu banyak yang nganggur dan perkuliahan bisa dilakukan dengan tetap muka melalui online dan bukan tidak mungkin ke depan kita hybrid sesekali online sesekali tetap muka sehingga nanti akan ada ruangan-ruangan atau gedung-gedung yang tersisa itu coba dilihat bagaimana potensi aset yang ada itu kita manfaatkan bisa sebagai education playground bisa education industry bisa untuk display riset-riset riset-riset kita bahkan untuk museum bagaimana apa dulu perguruan tinggi itu dibangun dibuat satu museum lalu kemudian bisa juga dibatuh untuk student dormitory untuk international student bisa juga untuk hotel ini biasanya para alumi itu senang kalau mereka menginap di hotel yang berada di tengah-tengah perguruan tinggi di mana mereka dulu pernah belajar dari situ mereka pagi bernostalgia jalan-jalan di dalam kampus guest house restaurant juga bisa juga ini aset kita banyak biasanya perguruan tinggi itu dan biasanya lokasinya strategis di tengah kota jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain ini Bapak-Ibu hanya sekedar ini aja bahwa orang-orang biasa aja itu sudah kreatif dan inovatif ini contoh bagaimana pengemis itu mereka tidak hanya sekedar meminta uang tapi ini misalnya dia menyampaikan bahwa setiap agama itu care kepada fakir miskin nah ini dia beri tempat-tempat untuk naruh uang yang berdasarkan agamanya semacam jadi kompetisi ditunjukkan di situ di Cina ini seperti ini Bapak-Ibu selain dia menerima uang cash dia juga menerima uang melalui scan jadi kalau kita pakai OVO kita pakai link bisa di sini link aja ini ini marah jalan-jalan dia dan dia menyediakan beberapa scan untuk setiap lembaga keuangan ya ini sekedar ilustrasi aja bahwa memang kita harus kreatif kita harus inovatif jadi ini untuk closing saya many higher education institutions sekarang ini masih belum punya kejelasan policy tentang asset management khususnya di Indonesia terus kesesuaian dengan ISO 55 ribu ini ke depan bisa untuk meningkatkan kinerja dari perguruan tinggi dan dengan adanya COVID-19 ini higher education institution memang harus menghadapi persoalan yang cukup berat bukan hanya terkait dengan asetnya tapi juga yang lebih penting lagi di mana-mana mereka menghadapi persoalan kurangnya minat mahasiswa apalagi mahasiswa asing karena mobilitas ini sangat dibatasi sekarang mahasiswa asing menjadi sangat berkurang need for reflection on the comprehensive and short medium long term transformation ini harus ada transformasi dan ini membutuhkan pemikiran-pemikiran dari kita semuanya dan tadi future collaboration experience share ini is very important dan tadi Pak Ita sudah memberikan kesempatan dengan jurnalnya saya rasa itu ibu bapak semua terima kasih atas perhatiannya dan kita berdiskusi nanti terima kasih ini kalau dalam bahasa Thailand open cup untuk merimain lagi ketika tiga dari kita yang menjadi presenter ini semua adalah dari DIT pernah tinggal di Thailand terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum terima kasih sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Rahmat ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin Bapak Ibu bisa sambil coffee break di meja masing-masing karena ini mungkin agak panjang tidak ya baik langsung saja kami mulai untuk sesi tanya-jawab ada beberapa pertanyaan yang bagus sudah masuk sebagian sudah dijawab oleh Pak Robby mungkin kemarin Pak Robby mungkin ada mau ada cara jadi baik mungkin ini saya sampaikan saja pertanyaan untuk Pak Robby ada beberapa saya pilih mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa kami akomodasi pertanyaan untuk Pak Robby dari James Michael ini pertanyaan dalam bahasa Inggris saya sampaikan mohon maaf How do you see the future of digital construction in developing developing countries in the near future considering that level of technologies is not as advanced as in the developed countries mungkin Pak Robby bisa menjawab pertanyaan silahkan terima kasih Mas Maendra ya bagus sekali pertanyaannya sebenarnya teknologi dalam hal ini bisa diimplementasikan tergantung apakah appropriate kalau isunya tidak bisa dilepaskan dari masalah sosial juga jadi mereka seharusnya mesti relevan pertama harus relevan ada beberapa kriteria sebelum kita bisa implementasi itu harus semua sudah dipenuhi yang salah satunya masalah relevan itu relevan appropriate dengan konteksnya itu mungkin teknologi itu sebenarnya solusi kan jadi jangan kita mengharapkan kalau solusi mencari problem tapi problemnya dulu apa baru cari solusi sebenarnya seperti itu jadi tidak bisa straight forward kalau di contoh yang saya berikan di presentasi saya itu salah satu contoh di UK memang masalahnya mungkin lain dengan masalah di Indonesia ataupun masalah di negara lain kalau isu di UK mungkin ada yang sama juga seperti fragmentation fragmentation itu mungkin dimana-mana masing-masing disiplin yang terlibat dalam delivery delivery proses dan produknya itu enggak ngomong sama satu yang lain itu problem juga di UK juga problem mungkin di Indonesia juga problem makanya itu satu yang mesti harus dilihat juga tapi saya lihat dari presentasi Pak Ita maupun Pak Ahmad rasanya kita itu sebenarnya setuju semua harus ada kolaborasi sama integrasi dari prosesnya tadi yang Pak Ita menerangkan mengenai proses mulai dari konsep kemudian desain konstruksi dan lain itu sebenarnya itu satu rangkaian yang harus dimengerti oleh masing-masing orang atau disiplin yang bekerja di satu daerah tertentu jadi mikirnya harus apa ya harus harus broad harus broad juga disamping tahu sekali apa yang dikerjakan juga harus aware atau tahu implikasinya terhadap disiplin yang di downstream apalagi yang upstream seperti itu mungkin ini jawaban panjang saya dari pertanyaan yang disampaikan tadi baik Pak Rofi terima kasih mungkin satu lagi tadi ada dua pertanyaan yang sudah dicap oleh Pak Rofi secara langsung di chat ini pertanyaan terakhir untuk Pak Rofi yang secara live dari Ibu Januarti Dr. Januarti Pak Rofi bagaimana kira-kira implementasi soft hard skill yang terbaik untuk teknik skill di Indonesia karena pengajaran yang diberikan di universitas ini banyak materi hard skill nya betul betul sekali itu mungkin bagaimana kalau saya melihat dari disiplin construction management ataupun construction project management generally itu ada shift kalau dulu itu kita fokus ke satu fase-fase yang sempit tapi kalau kita fokus ke construction harus melihat kriteria mendasar yang harus dipenuhi cost time quality sampai sekarang pun harus itu tapi isunya itu lebih besar dari itu jauh lebih besar dan graduate sekarang itu dibutuhkan untuk mengerti hal-hal seperti itu jadi mengerti isu seperti stakeholder management bagaimana melihat stakeholder yang terkait yang akan bisa mempengaruhi construction process juga mengerti kemauan klien itu bagaimana itu yang mungkin gak waktu saya waktu saya di undergraduate undergraduate study S1 saya mungkin belum diajarkan waktu itu wah sudah lama sekali itu sekarang sudah berubah tapi mengenai mekanismenya harus berubah semua jadi isunya delivery-nya berubah juga ekspektasi dari mahasiswanya juga berubah kalau saya lihat sampai sekarang pun mahasiswa sukanya itu kalau jawabannya esat jawabannya pasti kalau 1 tambah 1 tambah 2 padahal kan ilmu yang kita kasih itu sebenarnya seperti itu jadi apa itu ya kelihatannya mereka gak comfortable terhadap uncertainty apalagi kalau itu kan hubungannya dengan cost work atau project nanti kan dinilai jadi maunya jawabannya itu pasti itu isu juga jadi ya apa ya kita sebagai pengajar kita harus mendesain delivery-nya lain cara penyampaiannya juga lain mungkin gak memberi jawaban semua tetapi memberi problem jadi kan kita tahu semua kita pakai alat kita semua pakai mobile device kita bisa lihat internet cepat sekali jadi informasi itu ada cuma problemnya kan informasi harus diolah menjadi suatu solusi yang relevan terhadap problem di konteks tertentu jadi ini isunya seperti itu jadi kita memberi tugas atau memberi tugas atau proyek kepada mahasiswa kemudian mahasiswa harus diharapkan bekerja sama dengan rekan mahasiswa juga untuk memberikan solusi seperti itu dan solusinya itu mungkin gak cuma satu atau dua saja tapi solusinya berbagai macam jadi gak ada solusi yang pasti jadi ada kalau ada di tempat saya ada misalkan saya running mata kuliah ada sampai 21 grup nanti apa masing-masing grup itu solusinya lain ya itu memang kenyataan mungkin di di build environment production seperti itu jadi klien ada masalah apa konsultan ngasih satu konsultan ngasih solusi ini yang konsultan lain ngasih solusi yang berbeda mana yang paling bagus kita gak tahu tergantung kliennya tergantung bagaimana efek terhadap stakeholders impak juga impak sangat panjang bagaimana pengaruh sustainability pengaruh solusi yang diberikan terhadap future CO2 emission misalkan itu kan satu yang istilahnya bisa diketahui sekarang tapi impaknya kan panjang jadi lebih lebih broader skill saya rasa mungkin begitu dulu mas maindra satu lagi mohon maaf Pak Robby ini ini menarik karena mewakili dari rekan-rekan kontraktor ini mungkin bisa dijawab dengan singkat dari Pak Adit Wilopo dengan bergesernya paradigma konstruksi ke fabrikasi skill apa yang dibutuhkan oleh para kontraktor di era 4.0 sebenarnya kalau mengenai skill itu sekarang itu pakai data jadi semua data data science itu pertama jadi kalau kita bisa capture data dalam hal ini mulai proses manufacturing dari produknya sendiri sampai pengiriman sampai set assembling dan lain-lain itu bisa kita deteksi semua jadi banyak skill-skill yang kita perlu yang saya katakan dari waktu presentasi saya mengenai data data saintis itu mungkin satu yang akan dibutuhkan dan data saintis saja itu tidak cukup jadi juga saya beri contoh ya kalau misalkan disini kan di kita ada mini CDT mini doktoral training center jadi fungsinya mini CDT itu untuk edukasi S3 tapi khusus untuk grand challenge masalah-masalah besar tertentu big research question ini satu CDT itu di masalah high speed 2 itu construction dari high speed train jadi train jalur cepat itu ya mereka bilang kita enggak seperti itu saya contoh ya mereka merekrut mahasiswa bukan dari civil engineering bukan dari civil engineering malah mereka merekrut mahasiswa dari geografi merekrut mahasiswa dari komputer science jadi seperti itu ya multidisiplin dan diharapkan mereka itu bisa memberi input memberi added value nilai tambah terhadap problem yang dihadapi di teknik sipil itu sendiri yang kalau merekrut mahasiswa teknik sipil semua ya solusinya sama semua tapi dalam hal ini kalau ada input dari social science dari geografi dan lain-lain bidang mungkin solusi yang diberikan mungkin lain solusi seperti ini yang bisa mungkin memberikan nilai tambah karena memang problemnya sendiri itu problem yang multidisiplin gitu ya jadi saya rasa seperti itu yang seharusnya apa itu dilihat kita harus consider jadi opsi seperti itu ya mungkin begitu Pak Maendra baik Pak Rofi terima kasih banyak atas pencerahannya mungkin teman-teman bisa apa mengembangkan lagi nanti dari situ baik terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Hita ini dari Bapak Martinus Bambang pertanyaan adalah bagaimana model manajemen infrastruktur yang penyelenggaraannya merupakan kerjasama dari banyak pihak misalnya aset MRT kemudian bagaimana pula jika pada aset tersebut terjadi kegagalan konstruksi atau bencana alam sehingga rusak atau tidak berfungsi sama sekali mungkin dari sisi manajemen mohon Pak Hita iya saya coba contohnya misalnya MRT MRT di Jakarta ini mesinnya begini itu mesinnya tidak banyak pihak karena si MRT itu ada infrastruktur dan ada kendaraannya sekarang infrastruktur yang paling gampang stasiun paling gampang terus kendaraannya kendaraannya mestinya dua-duanya itu adalah milik PT MRT milik perusahaan MRT itu jadi di satu tangan sebetulnya nah kemudian setelah itu di dalam satu tangan itu ada pihak yang urusan infrastruktur ada yang urusan sarananya nah yang disebut pihak-pihak lain itu mungkin kalau kita listrik misalnya listrik itu masih tetap di di tangan PT MRT harusnya terus air di PT MRT listrik disaplai oleh PT PLN tetapi dikelola di dalam dikelola oleh PT MRT air misalnya air disaplai oleh mungkin PT PD tidak tahu saya mana tapi terus diurus oleh dia penjualan tiket juga diurus oleh dia ada misalnya ada cafe ada toko-toko kecil juga semuanya harusnya ngelih mati nah yang tidak itu begitu keluar nanti ada desktop itu bukan dia terus papan reklama kalau di luar mungkin bukan dia tapi kalau tidak lama di terbang dia nah ini ini saya menjadi tidak terlalu jelas kok banyak pihak itu kenapa menurut saya tidak banyak pihak itu saya baca tulisan ini tulisan teman-teman malah yang banyak pihak itu nanti kalau infrastruktur perkotaan dari satu semua itu yang terkait satu dengan yang lain nah itu banyak pihak itu banyak pihaknya berbagai dinas dan mungkin juga ada yang BUMD nah yang ini yang harus disingkronkan antara yang satu dengan yang lain dan mereka ada titik singgungnya misalnya jalan ada titik singgungnya dengan kereta api ada titik singgungnya dengan PDKI ada titik singgungnya dengan Transjakarta ada titik singgungnya dengan MRT itu nantinya dan itu sudah jadi masalah itu misalnya zaman dulu Transjakarta ada Jabodetabung ada si stasiun Transjakarta Dukuh atas itu harus terus Tampung dengan stasiun apa namanya saya lupa itu stasiun yang dulu banyak banyak sop kaki kamping oh Duku Atas Duku Atas terus kalau yang stasiun Duku Atas itu letaknya di sebelah timurnya timurnya Bukan BNCT 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 yang 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 stasiun baru untuk atau Tireh kepada rakyat tapi ada tiga Tiga titik harus disambung sambung dan bukan itu saja BNCT juga harus disambung dengan bis bis yang langsung disitu nah itu memang harus dikologisikan apa namanya planningnya dan pembagian kekuasaannya harus dikologisikan pada level pemerintah DKI Jakarta Transjaharta tanggung jawabnya Mereka DKI Jakarta Jabodetabek itu tanggung jawabnya nasional PT K.I Transjah Api juga begitu bis yang menuju ke jadi koordinasi itunya yang harus diatur bersama setelah itu manajemen asetnya yang masing-masing saja kalau ada interaksi antara satu lain misalnya zaman dulu dari Duku Atas ke Sudirman kalau tidak salah Sudirman itu dulu hanya pakai anel saja dulu dibangun oleh PT K.I oleh apa namanya yang bangun itu PT K.I karena hanya memakai trotoar yang diberi asap saja jadi tidak ada koordinasi mengenai tiket misalnya itu lama-lama harus jadi lama-lama harus jadi memang nanti ada banyak urusan misalnya sekarang kalau di Singapur Singapur itu hanya ada dua perusahaan kota-kota di Singapur SMRT satu satunya lupa saya MRT yang ini itu dikeluar oleh SMRT bis yang sebelah sana dikeluar oleh SMRT bis yang sebelah sana oleh Taksi juga dibagi dua nah terus setelah itu tinggal interaksi antar raja untuk bisa ke taksi maka dari sini ke sini harus nyambung ini bukan kamu taksi stand urusannya di kursusan taksi dan sebagainya kira-kira seperti itu kira-kira dan saya rasa tidak susah yang susah itu kalau tiketnya menerus di Singapur kalau kita naik 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 apa namanya naik metro di sini bisa pindah ke metro yang perusahaan lain terus tetap tiketnya sama nah itu tidak mudah tapi bisa dilakukan bisa 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 dideteksi waktu kita pindah pindah ke lane yang lain itu tiket kita masuk ke dalamnya Singapur sudah sangat bagus Kuala Lumpur belum Kuala Lumpur itu ada stasiun ada putra lain dan star lain dia ketemu di dekat masjid Kuala Lumpur masjid besar Kuala Lumpur itu terpaksa keluar dulu ke atas baru masuk lagi ke di Singapur dan ada rumah di dalam ya apakah ini menjawab kalau kurang menjawab silahkan bertanya lagi terima kasih Pak Ita ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan infrastruktur yang sudah terintegrasi dan lain sebagainya dari Ibu Dewa Ayu Nyoman ini juga sama saya rasa bisa dianalogikan seperti itu saya tambahkan sedikit saya tambahkan sedikit masih banyak di Indonesia ini kita masalah-masalah yang masalah antar infrastruktur yang koordinasi antar infrastruktur contohnya misalnya begini ini contoh yang sangat parah itu sangat parah contoh Surabaya misalnya di Surabaya itu ada jalan tol menuju ke bandara dia lewat bundaran waru sewaktu jalan tol itu lewat bundaran waru berada di atas bundaran waru kan dia di atas jalan maka harus ada clearance-nya ada rom-nya nah di peraturan jalan itu rom-nya lima meter empat koma sekian sudah dia dibikin jarak antara asfal dengan jalan di atasnya lima meter menuju syarat tapi sewaktu sudah sewaktu jalan yang dibawa binamarga harus berinteraksi dengan rel kereta api yang dibawa kementerian perhubungan PDKI disitu parah disitu jadi si jalan tol ini waktu melewati rel kereta api dia hanya memberi rong setinggi lima meter sama dengan jalan tadi sudah gak bisa dipasangi listrik lagi karena listrik itu butuh 7 meter clearance-nya antara permukaan rel dengan di atasnya nah begini ini masih banyak itu padahal Bundaran Waru itu baru dibangun tahun berapa jalan tol bandara itu mungkin baru tahun 90-an sekarang kita bandingkan sekarang kita bandingkan jalan tol dari Surabaya ke arah Porong dulu sebelum 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 si jalan tol ke arah Porong itu dia melewati rel antara Sidorjong dan Zutare relnya itu single track tetapi oleh jalan tol itu di di rel itu dibangun dua terowongan dua seperti seolah-olah satu ketika nanti ada 2 rel single track tingginya juga 7 meter nah jadi disini manajemen aset sangat-sangat dibutuhkan juga untuk koordinasi antar infrastruktur misalnya begini kita lihat di Surabaya ada pasar turi dari pasar turi itu ada rel ke arah utara si PTKi siap ingin membuat mal pasar tanda kulak pasar mal pasar tanda kulak bertingkat dekatnya pasar atom pasal turi bukan pasar atom terus dia bangun melewati ngangkangi rel itu cuma tidak dibikin menjadi double track nah jadi apa suatu ketika kalau kita mengingin memanfaatkan rel ini untuk keperluan angkutan perkotaan tidak bisa lagi nah ini jadi manajemen aset infrastruktur menjadi jadi sangat penting sekali untuk urusan-urusan tentang ini tentang koordinasi antara infrastruktur banyak sekali masalah koordinasi antara infrastruktur sangat banyak sekali dan sangat banyak yang kita masih belum tahu dulu itu kalau saya berdiskusi dengan orang Pak Prof ada yang bilang begini padahal dia insinyur sipir Pak Prof insinyur sipir itu ngapain kereta api minta 7 meter itu apa jalan saja 5 meter cukup mengapa kereta api banyak pengaturan-pengaturan yang belum diserap oleh kita bersama padahal 7 meter itu sangat harus 7 meter itu sudah pendek kalau kita pakai kereta listrik semua kereta api di negara maju sudah tidak ada lagi kereta yang bukan kereta listrik nah kita ini kereta listriknya maju itu itu belum kalau kita berbicara misalnya high speed train dari Jakarta Bantung Surabaya beda sekali listrik untuk high speed train dengan apa kata-kala rail kecepatan biasa kata-kala MRT kata-kala LRT beda-beda itu kalau kereta untuk high speed train voltagenya bisa 15.000 volt kalau kereta untuk kereta-kereta biasa kita itu itu voltagenya sekitar mungkin 1500 kalau MRT 900-an sampai 1500 kalau LRT 600-900 nah beda-beda jadi perlakuannya beda-beda maka listrik pengapa supply listriknya terhadap kereta itu beda-beda kalau kereta antar kota tadi kalau high speed train bisa sampai 15.000 volt kalau kereta antar kota yang biasa yang bukan high speed train mungkin bisa sampai 1500-2000 volt kalau 520 volt harus diletakkan di atas yang diletakkan di bawah metro sebaliknya kalau LRT karena dia hanya 600 volt sampai 900 volt maka pengalian listriknya dari bawah di rel banyak hal yang kita harus saling tahu sama lain makanya jurnal itu sangat penting untuk saling belajar satu sama lain tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Micakono dua nya itu urusan yang harus ditulis menjadi pengetahuan umum bagi kita bersama menjadi pengetahuan umum bagi tadi salah satu yang disebutkan Pak Robi tadi ini kondisinya begini terus bagi saya ada pertanyaan bagaimana urusan-urusan ini harus disampaikan kepada para mahasiswa dan begitu jadi apa yang saya sampaikan ini harus sampai ke mahasiswa sepanjang mahasiswa nanti kalau bergerak jadi sudah tahu kira-kira begitu jadi buaya sekali buaya sekali manajemen aset yang urusan manajemen aset yang kita masih payah kata-kata banyak banyak sekali banyak sekali banyak sekali kalau saya sebutkan banyak sekali air limbah penanganan air limbah penanganan air limbah kalau di kota-kota di sini masih gampang tapi begitu penanganan air limbah di Gen Pasar sudah susah botelnya padat restorannya padat jadi harus terpusat di sana kita punya ipal sumung karena tidak bisa lagi sendiri-sendiri kira-kira begitu silahkan kalau ada pertanyaan baik terima kasih saya rasa sangat-sangat lengkap dan padat untuk jawabannya baik berikutnya ini ada beberapa pertanyaan juga Pak Ahmad tapi rasanya sudah langsung di jawab di set Pak Ahmad mungkin perlu menyampaikan secara alisan mungkin Bapak beberapa terima kasih terutama yang terkait dengan perguruan tinggi tadi ada pertanyaan apa tantangan pertama manajemen aset di perguruan tinggi di Indonesia kalau menurut saya kepemimpinan leadershipnya jadi perhatian dari pimpinan universitas rektor wakil rektor itu terhadap aset manajemen itu masih kurang memang mungkin pemahaman mereka itu ya terbatas oleh karena itu kita yang dari teknik sipil misalnya atau dari yang berkaitan aset manajemen ini bisa menyampaikan gitu kepada pimpinan perguruan tinggi tentang pentingnya aset manajemen ini ya jadi seringkali kita seperti tadi kalau sudah ada masalah timbul masalah kerusakan itu baru kita tangani gitu tapi kalau yang terkait dengan bagaimana kita mencegah gitu ya infrastruktur ini supaya nanti tidak menjadi masalah itu itu yang masih sangat kurang bahkan terkait peralatan laboratorium misalnya itu di beberapa perguruan tinggi masih kurang sekali perhatiannya jadi padahal kalau di perguruan tinggi masukan alat-alat laboratorium yang sophisticated itu memang menjadi persyaratan gitu ya beberapa jurnal penulisan jurnal internasional itu juga kadang memang kan diminta itu bagaimana kalibrasi alatnya kapan terakhir dilakukan kayak gitu-gitu nah di kita masih kurang yang semacam itu dana untuk kalibrasi alat aja masih kadang terbatas sekali jadi itu itu yang jadi tantangan utama ya jadi bagaimana membuka wawasan pimpinan universitas ini terhadap pentingnya aset manajemen itu jadi dari Prof Dimas ini juga menyanyakan bagaimana paradigma health university network ini diteliti dengan perspektif transport and health ini kami sedang melakukan penelitian bersama ini dengan Pak Dimas terkait dengan transport and health jadi ini bisa menjadi bahan diskusi juga bagaimana perguruan tinggi kita apakah men-support health bagi mahasiswanya dengan sistem repotasi yang dilakukan yang yang diterapkan begitu ya itu juga menjadi bahan yang bisa ditulis untuk penelitian jadi masih banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Ida banyak hal yang kita di Indonesia masih kurang memberikan berhatian ya terhadap aset manajemen ini dan itu bisa menjadi bahan penelitian bagi semua Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang berada di luar negeri juga mohon bisa kalau dimungkinkan gitu ya tapi kalau era COVID mungkin agak sulit ya kalau seperti saya dulu di S2 maupun S3 tema penelitiannya emang Indonesia gitu ya jadi kita menggunakan permasalahan-permasalahan yang di Indonesia untuk menjadi bahan tesis disertasi kita dan dari situ kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah saya rasa seperti itu Mas Mahendra dari saya terima kasih baik terima kasih jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan cuma mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu mungkin untuk sesi diskusi tanya-tanya ini kita cukupkan sekian nanti untuk apa ruang untuk diskusi ini tidak berbatas jadi bisa di sesi atau paralel sesi berikutnya ataupun tadi Pak Hita sudah menyampaikan ada SMAIF insya Allah nanti akan diimpulkan lebih lanjut kami tunggu partisipasi dari Bapak baik Bapak Ibu jadi saya lihat di chat itu ada penanya dari Kingfad University nah itu kalau dia ingin diskusi lebih lanjut silahkan dia bisa menghubungi lewat email saya baik jadi monggo nanti diskusinya dilanjutkan dengan via email dengan alamat email masing-masing speaker yang telah kami infokan tadi baik terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya sebagai penutup kami bacakan ringkasan dari beliau beliau-beliau yang telah menyampaikan materinya untuk yang pertama dari Dr. Robby Sutanto tantangan feature of digital ini akan mempengaruhi bagaimana industri konstruksi yang akan berjalan di masa depan sehingga diperlukan solusi-solusi yang tepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi terkini kemudian kesimpulan dari yang disampaikan Dr. Hita Priya tadi adalah infrastruktur terutama infrastruktur publik ini perlu digarap ataupun dikelula secara serius agar objek tersebut tetap berguna dan tidak menjadi beban atau hilang atau bahkan rusak seperti itu kemudian dari Dr. Ahmad Lijaksono terkait dengan Higher Education Physical Asset Management ini sangat-sangat diperlukan kemudian benefitnya adalah meliputi managed risk tadi kemudian sebagai dasar kebijakan investasi aset kemudian hingga meningkatkan reputasi dari institusi yang menerima aset tersebut baik kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketiga speaker kita semoga di kesempatan lain bisa kita lanjutkan diskusi ini kemudian mewakili panitia yang menyelenggarakan acara ini saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan semoga di kesempatan yang lain bisa kita bertemu kembali baik terima kasih sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan saya akhiri kami akhiri assalamualaikum berhenti selamat malam dan selamat suri walaikumsalam walaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih terima kasih